Ada satu hal lagi yang membuat Sen Mooking curiga, Mouji tidak tampak seperti orang yang impulsif. Sekalipun dia punya beberapa kartu truf, tidak perlu baginya menggunakan cara seperti itu untuk menyelesaikan masalah, bukan? Mungkinkah dia harus menggunakan metode yang paling ekstrim untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau Mouji mengaku kalau kartu asnya tidak mampu membuat pavilion harta karun penusuk kekosongan takluk, maka Mouji benar-benar sudah mati. Bahkan jika dia turun tangan, dia tidak akan mampu melindungi Mouji dari tindakan seperti itu. Siapa yang berani membuat masalah di pavilion harta karun Voight-Pierser milikku? Sebuah suara tajam terdengar dan seorang pria parubaya berjubah kuning abadi telah mendarat di depan Mouji. Meskipun ada lebih dari 10 orang di lantai pertama pavilion harta karun Voight-Pierser, suasananya sangat sunyi. Beberapa pelanggan yang takut akan masalah sudah melarikan diri sementara mereka yang tidak melarikan diri berdiri diam di pinggir. Asal orang tidak bodoh, orang akan tahu bahwa masalah hari ini sangat besar. Jika pavilion harta karun penusuk Voight tidak membalas dendam setelah ditampar, maka ukurannya tidak akan mencapai saat ini. Mouji mengamati pria parubaya di depannya. Dia memiliki janggut kambing, mata berbentuk segitiga, dan niat membunuh tersembunyi di sudut matanya. Jelas, dia ingin segera menyerang tetapi dia masih menahan keinginan untuk melakukannya. Dia adalah orang yang bisa bertahan dalam diam. Terlebih lagi, Mouji merasa bahwa kultivasi orang ini mungkin telah melampaui tahap abadi Yi Agung, dia bahkan mungkin seorang abadi Xi Agung atau abadi Luo Agung. Mouji yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan orang ini tetapi Mouji yakin bahwa orang ini tidak akan berani bertarung. Setidaknya sebelum identitasnya jelas, orang ini tidak akan berani bertarung. Menyebabkan masalah. Mouji berkata dengan acu tak acu, adik laki-lakiku terluka parah di sini, jika bukan karena seseorang yang menolongnya, dia pasti sudah mati di sini. Aku di sini bukan untuk membuat masalah, tetapi jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan, maka pavilion harta karun penusuk void tidak perlu lagi ada di reruntuhan abadi Sarfon. Tak perlu bicara lagi pada lelaki setengah bayak itu, bahkan orang-orang di sampingnya pun menghirup udara dingin. Seberapa mampukah dia menginginkan pavilion harta karun penusuk void berhenti ada di reruntuhan abadi Sarfon. Kemarahan di hati lelaki paru bayak itu membuncah, tetapi dia berkata dengan tenang, kalau begitu, mari kita masuk dan membahas ini. Dia tahu mengapa Mouji ada di sini karena dia melihat Dohualong terluka parah. Bahkan Shen Muqing, yang telah menyelamatkan Dohualong, tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Hak apa yang dimiliki Dewa Emas ini untuk mengatakan bahwa pavilion harta karun penusuk void harus berhenti ada. Tetapi makin lama keadaannya makin gegabuh, makin dia tidak berani bertindak gegabuh. Dalam hatinya, dia sudah melihat Mouji sebagai orang mati. Bahkan jika dia ingin membunuh Mouji, dia akan menyelidikinya secara menyeluruh terlebih dahulu. Mouji bahkan tidak mempedulikannya saat dia langsung memasuki rumah harta karun dan naik ke lantai dua. Dohualong secara alami mengikuti Mouji. Jika ini di luar, Mouji benar-benar tidak akan berani melakukan hal ini. Ini adalah reruntuhan abadi Sarfon, dan Mouji tahu sedikit tentang kekuatan aliansi abadi Pil Dao di reruntuhan abadi Sarfon. Sebagai sesepu aliansi abadi Dao Pil, jika dia sampai bertekuk lutut karena masalah sekecil itu, maka dia tidak hanya akan kehilangan muka di hadapan aliansi abadi Dao Pil, dia juga akan kehilangan muka untuk dirinya sendiri. Melihat Mouji tidak hanya berani masuk, tetapi bahkan mengambil inisiatif untuk naik ke lantai dua, pria parubaya itu menjadi semakin berhati-hati. Semakin marah dia, semakin berhati-hati dia. Inilah prinsip yang memungkinkan dia bertahan hidup di Sarfon Immortal Ruins selama bertahun-tahun. Ada sedikit batasan di kamar di lantai dua. Mouji mengangkat tangannya dan merobeknya sebelum masuk. Pria parubaya di belakang menyipitkan matanya saat melihat tindakan Mouji. Jangan tertipu oleh tindakan Mouji yang kasar dan sombong. Akan tetapi, pemahamannya terhadap Arai Dao sudah pasti berada di puncak dari semuanya. Seseorang dengan pemahaman seperti itu terhadap Arai Dao dan tingkat kultifasinya rendah, mungkinkah dia berasal dari aliansi Arai Abadi? Kalau dia benar-benar dari Immortal Arai Lions, maka Void Pierser Tracer Pavilion miliknya tidak akan takut. Sudah ada tiga orang yang duduk di ruangan di lantai dua. Ada dua pria muda dan seorang wanita cantik. Melihat Mouji dengan santai mendobrak pembatas dan masuk, wanita itu menatap Mouji dengan kaget. Dari mana datangnya orang gila ini? Tatapan Mouji sama sekali tidak mempedulikan wanita itu. Dia adalah orang yang berpengalaman, dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa wanita ini adalah petugas hubungan masyarakat dari Pavilion Harta Karun Void Pierser. Di sisi lain, kedua pria itu memiliki aura yang menakjubkan. Selain itu, spiritualitas mereka dapat dirasakan dari jauh. Kedua orang ini pastilah dua orang jenius bintang tujuh. Mouji menebak bahwa mereka adalah Aotian Cheng dan Cakai. Tebakan Mouji benar, kedua orang ini memang Aotian Cheng dan Cakai. Melihat Mouji masuk dengan kasar, sekilas niat membunuh terpancar di mata Aotian Cheng dan Cakai. Mereka berdua juga orang yang licik. Meskipun mereka memiliki niat membunuh, mereka tidak segera bertindak. Jangan hanya melihat bagaimana Aotian Cheng menamparkan Do Hualong hingga mati. Itu karena dia tahu bahwa Do Hualong adalah seekor semut. Bahkan jika dia membunuh Do Hualong, itu tidak ada gunanya. Tetapi jika dia benar-benar bertemu seseorang dengan latar belakang yang mengesankan, Aotian Cheng bukanlah orang yang tidak punya otak. Mouji baru saja menebas singa batu dari pavilion harta karun Void Pierser, dan dia bahkan langsung merobek pembatas di lantai dua. Dia seharusnya bukan orang yang sederhana. Kita harus tahu bahwa bahkan mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Selain itu, mereka hanya perlu menonton dari samping. Adapun cara menghadapinya, itu tentu saja akan menjadi urusan pavilion harta karun Void Pierser. Pria parubaya dari pavilion harta karun Void Pierser juga masuk. Dia berkata dengan tenang kepada Mouji, Teman, tidak perlu membahas masalah dengan pavilion harta karun Void Pierser milikku di sini. Ayo kita pergi ke sebelah. Mouji menatap dingin ke arah pria parubaya ini. Kau tidak punya kualifikasi untuk bertele-tele. Adik laki-lakiku terluka oleh salah satu dari dua orang ini. Kau benar-benar mengatakan bahwa tidak perlu membahas masalah ini di sini. Mungkinkah kau ingin membalas dendam pada kedua orang ini? Kalau begitu, kita ke rumah sebelah saja. Ketika mendengar kata-kata Mouji, pria parubaya ini benar-benar tercengang. Siapa sebenarnya orang ini? Dia tidak hanya menyinggung pavilion harta karun Void Pierser miliknya, dia bahkan menyinggung tujuh murid bintang dari dua sekte besar. Tidak peduli siapapun orangnya, karena Mouji yang mengucapkan kata-kata tersebut, dia tahu bahwa itu adalah hal yang baik untuk pavilion harta karun penusuk kekosongan miliknya. Dia dengan santai mengajukan larangan itu lagi. Nada suaranya menjadi lebih tenang, apa yang kamu inginkan? Hahaha. Ao Tian Cheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak ada sedikitpun tawa di matanya. Setelah tertawa beberapa saat, dia membanting meja, dari mana datangnya orang sombong ini. Semut di belakangmu dipukuli olehku, Ao Tian Cheng. Tidak perlu membicarakan semut di belakangmu. Bahkan jika itu kamu, orang tua ini akan tetap memukulmu. Saat dia berbicara, meja itu sudah hancur. Setelah itu, Ao Tian Cheng mengangkat tangannya dan meninju ke arah Mou Ji. Tanpa ragu sedikitpun, Mou Ji menarik pedang tebalnya dan menebasnya. Ledakan, tinju dan tanda pedang beradu. Energi unsur abadi yang dahsyat meledak di ruangan itu. Beberapa orang di ruangan itu buru-buru minggir. KKK. Di bawah pengaruh energi unsur abadi, kursi-kursi mulai retak. Ao Tian Cheng terkena aura pedang yang mengerikan. Meskipun pedang Mou Ji tidak langsung mengenai tinjunya, luka yang dalam masih terlihat di tinjunya. Ao Tian Cheng mundur beberapa langkah sebelum dia sepenuhnya menghilangkan niat membunuh dari tanda pedang Mou Ji. Di sisi lain, karena Mou Ji sudah menyiapkan energinya, ia pun menebas dengan pedangnya. Kekuatannya tidak sebanding dengan Ao Tian Cheng, jadi setelah bertukar pukulan dengan Ao Tian Cheng, mereka tampak seimbang. Ekspresi Ao Tian Cheng berubah. Mou Ji jelas hanya berada di tahap abadi emas. Namun, Mou Ji sama sekali tidak dirugikan olehnya. Kita harus tahu bahwa dia berada di lingkaran besar tahap abadi suan. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki garis keturunan naga emas. Jika di lain waktu, dia pasti sudah mengeluarkan harta karun ajaibnya. Namun, setelah beradu pukulan dengan Mou Ji, dan memikirkan kata-kata Mou Ji, dia ternyata tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Dia menduga latar belakang Mou Ji pasti tidak sederhana. Melihat Ao Tian Cheng tidak melanjutkan serangannya, Mou Ji mendengus dingin. Ia mengangkat pedang di tangannya dan mendarat di punggung Ao Tian Cheng. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa latar belakang Mou Ji tidaklah sederhana. Dia jelas bukan orang bodoh. Seorang kawan sederhana mampu bertarung melawan Ao Tian Cheng, seorang dewa abadi lingkaran besar dengan kultifasinya di tahap dewa abadi emas, dan dia bahkan tidak dirugikan. Bagaimana orang bodoh bisa begitu kuat? Teman ini, aku adalah penjaga toko Voight Pier Sertreser Pavilion, Duju. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapa teman ini? Ria Parubaya itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada yang sangat sopan. Meskipun dia berpikir bahwa jika Mou Ji tidak memiliki latar belakang apapun, dia akan tetap membiarkan Mou Ji berjalan keluar secara horizontal. Namun, dia bahkan lebih takut sekarang. Wanita di sampingnya segera menyapu sampah di tanah. Ia lalu mengeluarkan meja giyok dan beberapa kursi giyok. Mou Ji duduk di kursi tanpa ragu-ragu. Melihat kakaknya sudah duduk, Do Hualong juga mengikutinya. Dia sudah berpikir bahwa dia tidak akan mengecewakan harga diri kakaknya. Sejak kakak laki-lakinya masuk hingga dia duduk, dia bersikap sangat mendominasi. Niat membunuh Ao Tian Cheng mulai muncul di dalam hatinya. Sebelum Du Ju bertanya tentang latar belakang Mou Ji, dia juga tidak bertindak. Adapun cakai, awalnya dia bertarung dengan Ao Tian Cheng memperebutkan sebuah barang. Lagipula, dia bukanlah orang yang memberi pelajaran pada Do Hualong. Tentu saja, dia tidak akan bertindak. Dia bahkan mengepalkan tinjunya ke arah Mou Ji. Wanita itu mengeluarkan cangkir batu giyok dan menuangkan secangkir te untuk semua orang. Mou Ji lalu mengeluarkan token giyok dan melemparkannya ke Du Ju, Bos Du, lihatlah. Apakah identitasku ini cukup untuk menghancurkan paviliun harta karun Void Pierser milikmu? Jika tidak cukup, aku akan berganti ke identitas lain. Token giyok yang dikeluarkan Mou Ji adalah identitas tetua Pildow Immortal Alliance Sarfon brand miliknya. Ia yakin bahwa ia tidak memerlukan identitas tetua kehormatan Pildow Immortal Alliance dan identitas Honored Great Tier 4 Pilking untuk menangani masalah sekecil itu. Saat Du Ju menerima token giyok, keinginan spiritual Chakai dan Aotian Cheng memindai token giyok tersebut. Pada saat ini, semua orang ingin tahu sebenarnya identitas Mou Ji. Penatua Mo, hati Du Ju tersentak. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa Mou Ji sebenarnya adalah seorang penatua dari aliansi abadi daupil cabang tanduk tajam di usia yang begitu muda. Jika identitas Mou Ji itu nyata, maka Mou Ji sama sekali tidak sedang membual ketika dia berkata ingin menghancurkan cabang tanduk tajam dari paviliun harta karun penusuk kekosongan. Tidak peduli seberapa besar paviliun harta karun penusuk void, itu hanyalah sebuah titik kecil di depan aliansi abadi daupil. Tak lama kemudian, Du Ju tahu bahwa identitas Mou Ji jelas bukan palsu. Jika Mou Ji berani memalsukan identitasnya sebagai tetua cabang aliansi abadi daupil, maka dia akan mencari kematian. 522 Mou Ji bahkan tidak menunggu Du Ju mengembalikan token identitas tetua itu. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan token identitas itu. Dia datang ke sini untuk menagi utangnya, dan semakin sombong seseorang, semakin mudah utangnya ditagi. Kalau dia memberi kesan kepada seorang tua licik seperti Du Ju bahwa dia orang yang mudah diajak bicara, maka akan jauh lebih sulit menagi utangnya. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan void piercer treasure paviliun, maka biarlah. Poin pentingnya adalah Mou Ji sangat jelas bahwa meskipun statusnya tidak rendah, dia tidak bisa begitu saja menghancurkan void piercer treasure paviliun. Menghancurkan cabang void piercer treasure paviliun di sini memang sesuatu yang bisa dilakukan oleh Pildow Immortal Alliance. Namun, mampu melakukannya dan benar-benar melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Kalau dia benar-benar menendang cabang void piercer treasure paviliun di Sarfon Immortal Ruins, dia tidak hanya akan menjadi musuh Pildow Immortal Alliance, dia juga akan mendapatkan reputasi sebagai orang yang mendominasi. Ini akan sangat memengaruhi hubungan masa depannya dengan orang lain. Dia ingin memberi Duju perasaan bahwa setelah menjadi tetua cabang aliansi abadi Daupil, dia akan bertindak arogan, mengabaikan segalanya, dan hanya mencari keuntungan. Baru pada saat itulah dia akan memperoleh kesempatan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Mou Ji telah berjuang selama bertahun-tahun dan mengalami dua kehidupan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami logika sederhana ini? Penatua Mou, masalah ini adalah kesalahan paviliun harta karun penusuk void milikku. Mou Ji dengan angkuh menyimpan token tetua itu. Duju bahkan tidak punya mood untuk marah saat dia buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Pada posisi Duju, dia tentu tahu hal apa yang bisa membuatnya marah dan hal apa yang tidak seharusnya membuatnya marah. Mou Ji adalah seorang pemuda yang gegabuh. Dengan metodenya yang mengejutkan, ia mampu menjadi seorang tetua cabang aliansi abadi Daupil di usia yang begitu muda. Akan aneh jika latar belakangnya sederhana. Sekali melihat tindakan Mou Ji, orang akan tahu bahwa ia terbiasa bersikap sombong. Seorang pria yang terbiasa bersikap sombong masih hidup dan sehat. Bagaimana mungkin latar belakangnya bisa sederhana? Lagipula, masalah ini memang kesalahan Void Pierser Treser Pavilion. Dohualong terluka di Pavilion Harta Karun Void Pierser. Setelah dia terluka, Pavilion Harta Karun Void Pierser tidak mengatakan apa-apa. Kalau Dohualong hanya seorang pejalan kaki, tidak akan ada yang peduli bahkan jika dia meninggal. Sayangnya, Dohualong ini memiliki dukungan yang kuat. Ini benar-benar berbeda. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Mouji tahu bahwa dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan sekarang dia hanya menunggu barangnya dikirim. Setelah berkata demikian, dia mengambil cangkir teh roh dan menyeruputnya. Duju berkata tanpa daya, Pena Tua Mo, lihatlah barang-barang di rumah Harta Karunku. Jika ada yang kau suka, silakan ambil. Kehendak spiritual Mouji segera memindai konter di lantai bawah. Dia juga tahu bahwa barang-barang terbaik di Pavilion Harta Karun Void Pierser tidak akan dipajang di lemari pajangan di luar. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia pasti tidak akan membiarkan Void Pierser Treser Pavilion mengeluarkan benda terbaik mereka. Mendapatkan efek seperti itu setelah serangkaian ancaman sudah cukup bagus. Kehendak spiritual Mouji menyapu deretan lemari di Pavilion Harta Karun Void Pierser. Tak lama kemudian, ia menemukan berbagai macam biji, ramuan spiritual, dan beberapa material aneh yang tidak diketahui. Meskipun ada beberapa barang yang sangat berharga, barang-barang itu tidak berguna bagi Mouji. Sepuluh menit kemudian, kehendak spiritual Mouji mendarat pada sebuah huruf biok kuno. Huruf biok itu memiliki nama yang sangat sederhana, Equipment Dao. Ini adalah surat biok pandai besi. Sejak Mouji mulai mencurigai Master Puzzi, dia ingin belajar pandai besi sendiri. Alasan dia tidak memulainya adalah karena dia tidak punya waktu, dan juga karena dia tidak memiliki guru yang bisa mengajarinya. Saat dia memikirkan hal ini, dia menganggup ke arah Duju. Ekspresinya melembut, dan bahkan nadanya menjadi ramah. Dao Friendu, aku masih sangat puas denganmu. Siapa tahu, aku mungkin harus merepotkan Dao Friendu di masa depan. Sejak Mouji masuk, dia sangat agresif. Sekarang setelah dia berbicara dengan sangat ramah, Duju kewalahan oleh kebaikannya. Dia buru-buru berkata, Tetua mau terlalu sopan. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Saya, Duju, mungkin tidak berani menjanjikan apapun lagi, tetapi saya dapat membantu Anda dengan beberapa biji aneh. Inilah efek yang diinginkan Mouji. Dia tidak datang ke sini untuk menyinggung Duju. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia tentu akan membantu Duju. Masalah ini sangat sederhana, dan tidak memerlukan biaya banyak. Aku melihat Dao Friendu memiliki biji-biji bermutu tinggi di sini. Aku tidak bisa membiarkan Dao Friendu dihukum hanya karena aku mengambil biji-bijihmu. Bagaimana kalau begini, aku akan mengambil surat Giyok Pandai Besi itu, dan menganggapnya sebagai persahabatanku dengan sahabat Dao Du. Duju tersentak sedikit. Kenyataannya, surat Giyok Pandai Besi itu jauh lebih berharga daripada kebanyakan biji. Dari sudut pandangnya, Mouji bahkan tidak memahami barang-barang yang dijual di pavilion harta karun penusuk void. Jika dia bisa menggunakan surat Giyok Pandai Besi untuk menyelesaikan masalah ini, dan berteman dengan sesepu aliansi abadi daupil seperti Mouji, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Dia tidak ragu untuk mengepalkan tangannya dan berkata, Penatua Mo, mulai sekarang, aku, Duju, akan menjadi teman Penatua Mo. Jika Penatua Mo memiliki permintaan, selama aku, Duju, dapat melakukannya, aku pasti tidak akan menolaknya. Setelah itu, dia meraih surat Giyok Pandai Besi itu, dan surat Giyok Pandai Besi itu mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia memberikannya kepada Mouji. Mouji menerima surat Giyok itu, dan tanpa melihatnya, dia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan vas berisipil abadi dan memberikannya kepada Duju, teman Daudu, aku akan berteman denganmu. Ini adalah vas berisipil yang aku ambil begitu saja dari rumah pil cabang aliansi abadi Daudu. Aku akan memberikannya kepada teman Daudu. Dari sinilah kecerdasan Mouji berasal. Jika dia begitu saja mengambil barang-barang Duju tanpa imbalan apapun, maka hubungan ini akan dibangun atas dasar tekanan, dan itu juga akan merusak reputasi Duju. Di masa depan, dia tidak akan bisa melangkah maju lagi. Sekarang Mouji ingin belajar pandai besi, dan pavilion harta karun penusuk void memiliki banyak jalur untuk mendapatkan biji aneh, dia benar-benar ingin berteman dengan Duju. Dengan demikian, ia memberi Duju perasaan berada dalam posisi yang setara, dan bukan sikap sombong. Terima kasih banyak, tetuamu. Duju menerima vas giyok itu dengan senang hati. Vas berisipil abadi Yi tidak berarti banyak, yang terpenting adalah Mouji telah memberinya rasa hormat. Dengan adanya Aotian Cheng dan Cakai di sini, rasa hormat dari sesepu aliansi abadi Daupil secara alami akan meningkatkan statusnya. Sebelum menyimpan pil abadi Yi, keinginan spiritual Duju dengan santai memindai vas berisipil abadi Yi ini, dan dia pun langsung berubah pikiran. Ini karena vas berisipil Yi abadi ini bukanlah pil Yi abadi biasa, semuanya adalah pil dengan mutu unik. Hal ini membuat Duju merasa bahwa Mouji bukanlah orang biasa, seorang ketua biasa tidak akan bisa begitu saja mengambil satu vas berisipil abadi tingkat 4 yang unik dari rumah pil. Dilihat dari penampilannya, vas berisipil abadi Yi ini bukan diberikan begitu saja oleh Mouji, tapi memang memiliki nilai tertentu. Mouji menganggup ke arah Duju, lalu tatapannya tertuju pada Aotian Cheng, yang matanya dipenuhi ketidakpastian, Aotian Cheng, aku tahu kau berasal dari sungai emas naga begelombang di domain abadi surga 0, dan kau bahkan seorang jenius bintang 7. Kamu telah melukai adik laki-lakiku dengan parah, dan bahkan ingin membuatnya lumpuh. Masalah ini baru saja dimulai. Karena masalah ini bukan urusan mereka, baik cakai maupun Duju tidak berbicara lagi. Aotian Cheng mencibir dan berdiri, Penatua Mo, kau adalah tetua dari cabang aliansi abadi Daupil, tapi kau tidak dapat melakukan apapun pada sungai emas naga melonjak milikku. Aku, Aotian Cheng, tidak takut padamu. Mouji terkeke, coba saja lihat apakah kau takut atau tidak. Jika kau berani keluar begitu saja dari pavilion harta karun penusuk void hari ini, aku akan meminta aliansi abadi Daupil untuk membatasi sungai emas naga begelombang milikmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak takut dengan identitas seorang tetua cabang, tetapi aku punya identitas lain. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Mouji tidak sedang membual, dia memiliki identitas lain, dia adalah seorang tetua kehormatan dari aliansi abadi Daupil. Meskipun itu hanya gelar kehormatan, itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang tetua dari tetua cabang. Ketika Duju mendengar kata-kata Mouji, jantungnya berdebar kencang. Ketika Mouji pertama kali datang, dia sudah mengatakan bahwa jika identitas ini tidak cukup, dia akan menggantinya dengan identitas lain. Mungkinkah ini benar? Saat memikirkan hal ini, dia bersyukur karena tidak berselisih dengan Mouji, dan malah berteman dengannya. Ekspresi wajah Ao Tian Cheng terus berubah, bohong jika mengatakan dia tidak takut pada Mouji. Status aliansi abadi Daupil tidaklah sederhana, dapat dikatakan bahwa 90% dari pemurni pil puncak di seluruh dunia abadi berasal dari aliansi abadi Daupil. Saat mereka menyinggung aliansi abadi Daupil, pembatasan yang paling sederhana adalah membatasi pil mereka. Jika aliansi abadi Daupil murka, aliansi abadi Daupil bahkan bisa mengirimkan perintah aliansi pil untuk mengusir sungai emas naga bergelombang keluar dari domain abadi surga nol. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Ao Tian Cheng berubah beberapa kali sebelum akhirnya dia menanyakan pertanyaan ini. Dia hanya seorang jenius bintang tujuh, dia bukan sosok yang mengesankan di sungai emas naga melonjak. Surging Dragon Golden River memiliki tiga jenius bintang tujuh dan satu jenius bintang delapan. Ku dengar kau melukai adikku gara-gara biji besi. Keluarkan bijinya dulu, kata Mouji acuh tak acuh. Wanita dari paviliun harta karun Void Pierser itu buru-buru berkata, Pena tua Mo, biji itu masih ada di paviliun harta karun Void Pierser milikku. Ini karena Dao Fren Ao dan Dao Fren Cha belum memutuskan siapa pemilik biji itu. Ao Tian Cheng mendemus dan berkata, Aku tidak keberatan. Kamu hanya perlu menonton. Dujuh adalah seekor rubah tua yang licik, dia tahu bahwa kata-kata Ao Tian Cheng telah melemahkan auranya. Sampai sekarang, Cakai belum pernah berselisih dengan Mouji. Tentu saja, dia tidak ragu untuk berkata, Aku juga tidak keberatan. Karena Cakai dan Ao Tian Cheng tidak keberatan, wanita itu secara alami mengeluarkan kotak biok dan menyerahkannya kepada Mouji. Batu hati api tiga bunga. Saat Mouji membuka kotak biok itu, matanya berbinar. Dia tidak menyangka akan melihat batu hati api tiga bunga di sini. Ini adalah sesuatu yang diinginkannya bahkan dalam mimpinya. Batu hati api adalah batu yang berwarna putih dan transparan. Perbedaan antara batu ini dengan inti api nirwana tertinggi adalah terdapat bunga di bagian tengah batu. Batu api jantung yang terburuk adalah bunga api tunggal. Dikatakan bahwa batu api jantung dengan kualitas tertinggi memiliki sembilan bunga api. Kegunaan terbesar dari batu hati api adalah untuk membantu api abadi berevolusi. Sekuntum bunga api dapat membantu api abadi mencapai nirwana. Sampai batas tertentu, bunga ini mirip dengan esensi api nirwana tertinggi. Batu hati api dengan dua bunga api dapat membantu api abadi kelas satu berkembang menjadi api abadi kelas dua. Batu hati api di tangannya memiliki tiga bunga api kecil. Ini adalah sesuatu yang dapat membantu api abadi kelas dua berkembang menjadi api abadi kelas tiga. Batu hati api rata-rata akan memiliki warna yang sama dengan batu hati api di tangannya, yaitu merah. Mauji juga melihat bahwa selain batu hati api dengan api merah, ada batu hati api lain dengan warna berbeda. Misalnya, biru, hijau, o ngudel. Batu hati api ini memiliki mutu lebih tinggi dibandingkan yang berwarna merah. Tidak peduli apapun, dia pasti akan mendapatkan batu hati api tiga bunga ini. 523 Batu ini kelihatannya cantik. Mauji memutar batu hati api tiga bunga di tangannya dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan batu itu kembali ke dalam kotak giyok. Namun, dia tidak mengembalikan kotak giyok itu kepada wanita dari paviliun harta karun Void Pierser. Ketika cakai melihat situasi ini, dia tahu bahwa jika dia masih menginginkan batu hati api ini, itu sama saja dengan membentuk permusuhan dengan Mauji. Bagaimanapun, jika Mauji tidak datang, Ao Tian Cheng tidak akan begitu saja memberikan batu hati api itu kepadanya. Sekarang setelah Mauji mengatakan ini, dia hanya berkata, Karena tetuamu menyukai batu ini, maka aku tidak menginginkannya. Aku akan memberikan bunga pinjaman kepada Buddha dan memberikannya kepada tetuamu. Setelah mengatakan itu, dia melirik Ao Tian Cheng dengan penuh arti dan berkata dengan nada aneh, Aku lupa bahwa sahabat abadi Ao perlu mengganti kerugiannya. Aku percaya bahwa sahabat abadi Ao akan mengambil inisiatif untuk membayar batu api ini. Ao Tian Cheng mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Dia bisa melupakan batu hati api dan akan menjadi mimpi baginya untuk menghabiskan kristal abadi Untuk membeli batu hati api ini sebagai permintaan maaf kepada Mauji. Mauji berkata dengan lemah, Ao Tian Cheng, jika kamu berani keluar dari rumah ini tanpa memberi ganti rugi, Aku akan melakukan dua hal. Pertama-tama, saya akan meminta kepada Pildow Immortal Alliance Untuk menghentikan semua urusan dengan surging Dragon Golden River. Hal kedua, setelah aku membeli batu ini, aku akan menelpon tempat tinggalmu. Oh ya, jangan khawatir. Aku tidak akan pergi ke aliansi abadi Pildow untuk mencari pembantu. Aku akan berjuang sendiri ke sana. Setelah mengatakan itu, Mauji menatap Ao Tian Cheng dengan dingin. Dia tidak mengatakan satu kebohongan pun. Dia adalah tetua kehormatan, Jadi pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk meminta aliansi abadi Daupil. Jika masalah sekecil itu menjadi masalah, Dia lebih suka tidak menjadi tetua kehormatan aliansi abadi Daupil. Mengenai perjuangannya menuju tempat Ao Tian Cheng, Dia tidak bicara sembarangan. Dia tidak takut pada Ao Tian Cheng. Dengan statusnya, bahkan jika dia berjuang untuk mendapatkan Ao Tian Cheng, Tidak akan ada akibatnya. Yang lebih penting, bertarung dengan Ao Tian Cheng Hanya akan memberinya keuntungan dan tidak ada kerugian. Namun, berbeda dengan Ao Tian Cheng. Seseorang benar-benar datang mengetuk pintunya Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang datang mengetuk pintunya. Wajahnya akan benar-benar hilang. Ao Tian Cheng berhenti dan cahaya tajam keluar dari matanya. Niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Jika ini bukan Sarfon Immortal Ruins, Dia pasti akan langsung menyerang. Dia masih berpikir jernih. Setelah beberapa saat, Dia menarik nafas dalam-dalam, Mengeluarkan sebuah cincin dan melemparkannya ke Duju, Ini adalah biaya untuk membeli Fire Hearthstone. Selamat tinggal. Setelah itu, Dia berbalik dan pergi. Jujur saja, Dia, Ao Tian Cheng, Tidak pernah semara ini seperti sekarang, Sejak dia mulai berkultivasi. Jika memungkinkan, Dia benar-benar ingin bertarung hebat dengan Mohuji, Dan menggunakan kemampuannya sendiri untuk berbicara. Namun, Dia tidak akan membiarkan penghinaan hari ini berlalu begitu saja. Dia tidak percaya bahwa Mohuji akan tinggal di Sarfon Immortal Ruins selamanya. Selama Mohuji berani meninggalkan Sarfon Immortal Ruins, Maka Mohuji tidak akan menyalahkannya karena telah membunuhnya. Namun hari ini, Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Ketergantungan Surging Dragon Golden River pada Pil Dao Immortal Alliance tidaklah rendah. Bahkan pil yang dia gunakan untuk maju ke tahap suan immortal berasal dari Pil Dao Immortal Alliance. Terlebih lagi, Surging Dragon Golden River masih membutuhkan lebih banyak pil strategis untuk maju ke tahap Grand Sea Immortal atau bahkan tahap Raja Abadi. Saat mereka menyinggung aliansi abadi Pil Dao, Sungai Mas Naga Begelombang secara bertahap akan diinjak-injak oleh orang lain. Alasan lainnya adalah dia benar-benar takut Mohuji akan datang ke kediamannya. Dia, Ao Tian Cheng, adalah orang yang sombong. Jika Dewa Emas datang mengetuk pintunya, apakah dia masih punya muka? Tidak perlu membicarakan betapa misteriusnya kekuatan Mohuji. Sekalipun pihak lain lemah, beranikah dia membunuh pihak lain? Mohuji memperoleh barang-barang itu. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Duju dan cakai dan berkata, Terima kasih banyak, Dao Fren Du dan Dao Fren Cha. Mohu ini akan pergi. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan datang dan mengganggu kalian lagi. Dia tahu bahwa Ao Tian Cheng tidak mungkin meminta maaf. Lain kali mereka berdua bertemu secara pribadi, itu mungkin akan menjadi situasi hidup dan mati. Setelah menekan Ao Tian Cheng, Mohuji tentu tidak akan pergi dan memusuhi cakai. Terlebih lagi, cakai juga berniat untuk berteman dengannya. Memiliki satu teman lagi selalu lebih baik daripada memiliki satu lawan lagi. Selamat datang, selamat datang. Biarkan aku mengantar tetua Mo keluar. Duju buru-buru berkata sambil tersenyum. Aku juga akan pergi. Aku juga akan mengikuti tetua Mo keluar. Cakai juga berdiri dan berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, bisa berteman dengan seorang tetua dari aliansi Abadi Pildo bukanlah hal yang buruk. Di sebuah rumah peristirahatan di luar pavilion harta karun Voit Pierser, Sen Muking memesan secangkir te abadi. Dia telah duduk di sana sepanjang waktu. Dia benar-benar ingin tahu apa hasil akhirnya. Tidak ada pergerakan dari pavilion harta karun Voit Pierser untuk waktu yang lama. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Mo Uji dan Do Hualong telah dibunuh oleh pavilion harta karun Voit Pierser. Keruntuhan Abadi Sarfon memang tidak memperbolehkan pembunuhan. Namun, Mo Uji telah menghancurkan singa batu. Dalam keadaan seperti itu, Mo Uji masih bisa dibunuh. Setelah beberapa saat, dia melihat Ao Tian Cheng keluar dari pavilion harta karun penusuk kekosongan dengan wajah penuh niat membunuh dan keluhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menebak. Mungkinkah Cakai menang? Jawabannya segera muncul dalam penglihatannya. Ia bahkan mengira bahwa ia telah salah lihat. Ia bahkan ingin mengucek matanya. Mo Uji dan Do Hualong berjalan keluar tanpa cedera. Tidak hanya itu, penjaga toko cabang reruntuhan abadi Sarfon dari Voit Pierser Treser Pavilion, Du Ju, mengikuti di belakang mereka dengan wajah penuh senyum. Jelas, dia ada di sini untuk mengirim Mo Uji keluar. Bahkan Cakai pun berjalan di samping Mo Uji. Sepertinya dia juga mengantar Mo Uji pergi. Setelah berjalan agak jauh, Cakai benar-benar mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Di sisi lain, Du Ju juga tampak sopan kepada Mo Uji. Kemudian, dia berbalik dan memasuki pavilion harta karun Voit Pierser. Mo Uji meninggalkan pavilion harta karun penusuk Voit tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Sen Mungking tidak bodoh. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Asal-usul Mo Uji memang mengejutkan. Kalau tidak, Du Ju dan Cakai tidak akan memiliki ekspresi seperti itu di wajah mereka. Bahkan lebih mustahil bagi Mo Uji untuk dikirim keluar setelah menghancurkan singa batu pavilion harta karun Voit Pierser. Ada juga Ao Tian Cheng. Orang itu jelas-jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mengapa Ao Tian Cheng dirugikan? Sen Mungking bahkan tidak perlu menggunakan jari kakinya untuk mengetahuinya, karena luka Do Hualong disebabkan olehnya. Sen Mungking menghela nafas. Memang, dia telah kehilangan kesempatan untuk berteman dengan Mo Uji. Hal ini membuatnya memahami sebuah prinsip. Jika Anda ingin berteman dengan seseorang, Anda tidak perlu takut dengan konsekuensinya. Dengan mentalitas bahwa Anda hanya bisa berbagi harta dengan orang lain tetapi tidak bisa berbagi kesulitan dengan mereka, Anda tidak akan bisa mendapatkan teman sejati. Dia menduga bahwa Mo Uji bukan orang biasa. Namun, ketika dia benar-benar ingin berkontribusi, dia ragu-ragu. Untungnya, dia akhirnya mengenal Mo Uji. Usahanya sebelumnya tidak sia-sia. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi teman dekat Mo Uji, tidak akan menjadi hal yang buruk untuk mengenal orang lain. Bahkan jika dia berhutang budi padanya, itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Mo Uji tidak kembali ke River Face Immortal Rest House. Sebaliknya, ia pergi ke Pil Dao Immortal Alliance. Do Hualong memberitahu dia bahwa Gong Yi telah membantunya mendirikan tokonya. Mo Uji ingin melihat bagaimana keadaan tokonya. Penatua Mo. Tepat saat Mo Uji tiba di cabang tanduk tajam aliansi abadi Dao Pil, Gong Yi keluar untuk menyambutnya. Mo Uji berkata dengan sopan, Diaken Gong, saya sudah lama bersembunyi di balik pintu. Terima kasih atas bantuan Anda. Gong Yi menyipitkan matanya. Dia buru-buru berkata, tidak sulit, tidak sulit. Toko itu sudah ditemukan. Itu semua berkat bantuan Daken Guo. Saya hanya seorang pelari. Sambil berbicara, Gong Yi mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada Mo Uji. Ini adalah kontrak untuk toko ini. Di masa depan, toko ini akan menjadi milik tetuamu. Mo Uji awalnya ingin menyewa sebuah toko. Dia tidak menyangka Guo Qi akan membantunya membeli satu. Dia buru-buru berkata, Aku harus berterima kasih kepada kakak Qi untuk ini. Aku harus berterima kasih kepadanya secara pribadi. Pada saat yang sama, aku akan membayarnya. Harga sebuah toko di Sarfon Immortal Ruins jelas bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika Mo Uji tidak mampu membelinya, dia harus tahu harganya. Gong Yi buru-buru berkata, Diaken Guo, Presiden Sang, dan Raja Pil Sunan meninggalkan reruntuhan abadi Sarfon untuk urusan mendesak. Presiden Sang bahkan berkata bahwa dia akan mengundang tetuamu ke sebuah perjamuan saat dia kembali. Meninggalkan Sarfon Immortal Ruins untuk urusan mendesak. Mampu membuat begitu banyak toko penting dari aliansi abadi Pil Dao cabang Sarfon pergi pada saat yang sama, tampaknya ini bukan masalah kecil. Pena tuamu, biar aku yang mengantarmu ke toko. Gong Yi sangat cerdik. Mo Uji adalah Raja Pil yang sangat cakep. Ia bahkan berteman dengan Diaken Guo dan Kepala Serikat kedua cabang. Sekarang setelah ia memiliki kesempatan untuk membantu, ia harus berteman dengan Mo Uji. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan Diaken Gong. Mo Uji menganggup dan berterima kasih padanya. Toko yang Guo Ki bantu temukan untuk Mo Uji berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari cabang aliansi abadi Pil Dao. Meskipun bukan tempat yang paling berkembang, jalan itu tetap ramai di Sarfon Immortal Ruins. Yang paling membuat Mo Uji puas adalah luas toko ini tidak kecil. Luasnya setidaknya beberapa ratus meter persegi, dan bahkan merupakan bangunan tiga lantai. Di tempat seperti Sarfon Immortal Ruins, memiliki bangunan tiga lantai dengan luas beberapa ratus meter persegi saja sudah sangat mengesankan. Bahkan beberapa sekte besar tidak akan memiliki sebidang tanah seperti itu. Saat mereka memasuki toko, Mo Uji melihat deretan rak transparan. Sekalipun tidak ada apa-apa di rak-rak ini, itu menunjukkan bahwa orang yang menaruhnya di sini sangatlah teliti. Diaken Gong, terima kasih banyak. Ucap Mo Uji penuh rasa terima kasih. Gong Yi menggosok tangannya dengan canggung. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlalu malu untuk mengatakannya. Mo Uji bertanya dengan ragu, mungkinkah diaken Gong memiliki sesuatu yang tidak enak untuk dikatakan. Gong Yi tiba-tiba berlutut di tanah, Penatua Mo, Dao Pilku telah mandek. Aku ingin mengakui Penatua sebagai guruku. Mo Uji terkejut. Orang ini benar-benar bisa membayangkan. Gong Yi ini adalah Dewa Agung Yi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadikan Dewa Emas sebagai gurunya? Bangunlah dulu. Aku masih dalam proses mencari tahu, jadi mustahil bagiku untuk menerima murid, kata Mo Uji dengan lemah. Bukannya dia tidak mau menerima murid, tetapi Gong Yi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi muridnya. Melihat Gong Yi berdiri dengan lesu, Mo Uji menghiburnya, kamu sekarang adalah diaken penilai cabang Aliansi Abadi Dao Pil, jadi tidak nyaman bagimu untuk datang ke sini. Penatua Mo, saya bisa bekerja di sini. Aliansi Abadi Dao Pil kita tidak terlalu menekankan aspek ini. Aku adalah seorang pemurni pil dari Aliansi Abadi Dao Pil, jadi aku tidak dibatasi dalam hal apapun yang ingin kulakukan, Gong Yi buru-buru berkata. Mo Uji bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga butuh bantuan untuk membuka rumah pilnya. Gong Yi ini sedikit sombong, tetapi dia berpengalaman dan tanggap. Memikirkan hal ini, dia menganggup dan berkata, kalau begitu, kamu bisa datang ke sini untuk bekerja. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk tentang penyempurnaan pil. Mengenai masalah mengakui aku sebagai gurumu, tidak perlu disebutkan lagi. Terima kasih banyak, tetuamu. Gong Yi berkata dengan gembira. Yang diinginkannya adalah mempelajari Dao Pil dari Mo Uji. 524 Mo Uji menganggup dan bertanya, Gong Yi, apakah kamu tahu sesuatu tentang dunia rusak? Gong Yi buru-buru berkata, aku tahu. Dua tingkat pertama dari dunia rusak telah dibuka dan seseorang dapat memasukinya kapan saja. Meskipun banyak orang telah masuk, masih banyak tempat yang belum dijelajahi di dua level pertama. Ada berbagai macam harta karun di tempat-tempat ini dan ada berbagai macam pembudidaya yang masuk dan keluar dari dunia rusak setiap hari. Tingkat ketiga dunia rusak akan dibuka dalam waktu setengah tahun dan alasan mengapa begitu banyak jenius tingkat bintang berkumpul di reruntuhan abadi Sarfon adalah karena mereka sedang menunggu untuk memasuki tingkat ketiga. Itu berarti Dewa Agung Yi tidak bisa memasuki level ketiga. Mo Uji bertanya dengan ragu. Gong Yi menjawab, Ya, tetapi begitu level ketiga terbuka, Dewa Agung Yi akan dapat memasuki level ketiga. Misalnya, siapapun dapat memasuki level pertama dan kedua dari dunia rusak. Namun, selama tahun pertama tingkat ketiga, hanya kultifator di bawah tahap abadi Suan yang bisa masuk. Mo Uji mencapai kesepakatan. Meskipun dia tidak berada di tahap Suan imortal, dia masih bisa memasuki level ketiga. Begitu dia melampaui tahap abadi Suan, dia tidak akan bisa memasuki level ketiga. Jika saya ingin pergi ke Broken World, apa saja yang perlu saya ajukan. Mo Uji memikirkan fakta bahwa begitu banyak jenius tingkat bintang ingin pergi ke dunia rusak, seharusnya ada banyak hal baik di sana. Gong Yi buru-buru berkata, Penatuamu adalah seorang penatua dari aliansi abadi Daupil. Selama kamu menunjukkan tanda pengenal penatuamu, kamu akan bisa masuk. Sangat sederhana, Mo Uji masih berpikir tentang siapa yang harus ia temukan untuk memasuki dunia rusak, namun ia tidak menyangka bahwa tanda identitasnya akan menjadi tanda identitasnya sendiri. Kalau begitu, Gong Yi, kamu bisa tinggal di toko dulu. Akhir-akhir ini, toko tidak banyak dikunjungi. Aku juga perlu menyendiri untuk sementara waktu. Begitu aku kembali dari dunia rusak, toko akan mulai beroperasi lagi, kata Mo Uji. Dia tahu bahwa kekuatannya masih terlalu rendah. Meskipun dia tidak takut pada Ao Tian Cheng, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Ao Tian Cheng. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri di depan Ao Tian Cheng dan dia bahkan mungkin perlu berteleportasi. Memang sulit untuk maju ke tahap abadi emas tingkat lanjut dalam waktu setengah tahun. Apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Penatuamu, jika kau ingin mengasingkan diri, aku sarankan kau pergi ke kolam pelatihan abadi milik aliansi abadi Daupil. Para tetua bisa memasuki tempat itu untuk berkultivasi. Jauh lebih baik daripada menggunakan kristal abadi dan susunan pengumpul energi. Gong Yi bergegas menjelaskan ketika dia mendengar bahwa Mo Uji sedang menyendiri. Kolam pelatihan abadi. Mo Uji bertanya dengan ragu. Gong Yi menganggup, ya, kolam pelatihan abadi. Tempat itu digunakan oleh para tetua dan presiden untuk menyendiri. Itu adalah tempat penting bagi cabang aliansi abadi Daupil kita di Sarfon Immortal Ruins. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Mo Uji bertanya dengan nada mendesak. Saya akan membawa tetua Mo ke sini, kata Gong Yi tanpa ragu. Mo Uji menyuruh Do Hualong keluar dari wisma abadi muka sungai sementara dia bergegas menuju kolam pelatihan abadi bersama Gong Yi. Perjalanan ke Broken World ini bukan lelucon. Ada banyak jenius tingkat bintang yang ikut serta dan kebanyakan dari mereka berada di tahap suan immortal. Dalam hal kultivasi, dia masih terbawah. Gong Yi, apakah ahli terkuat dari cabang aliansi abadi Daupil kita di reruntuhan abadi Sarfon adalah presiden yang masih berada di balik pintu tertutup? Tanya Mo Uji. Gong Yi menjawab, Ya, ku dengar presiden sudah merasakan batas alam Dao Kaisar Abadi. Setelah pengasingan ini, kemungkinan besar dia akan menjadi Kaisar Semu. Setelah tetua agung menjadi Kaisar Semu, cabang Sarfon kita akan. Presiden belum mencapai tahap Kaisar Abadi. Mo Uji menyela perkataan Gong Yi dan bertanya dengan heran. Ia mengira aliansi abadi Daupil sangat kuat dan ketua cabang ini tentu saja seorang ahli Kaisar Abadi. Gong Yi merasa agak tidak berdaya. Bakat tetua Mo dalam meramupil bisa dikatakan yang terbaik yang pernah dilihatnya, potensi masa depannya tidak terbatas. Seorang tetua dengan potensi besar dalam meramupil, mengapa dia begitu kurang dalam pengetahuan tentang kultivasi? Pena tuam Mo, para Kaisar Abadi dari aliansi abadi Daupil kita bahkan tidak dapat dihitung dengan satu tangan. Di antara mereka, bahkan ada beberapa Kaisar Agung yang tidak pernah muncul di depan publik. Pada kenyataannya, Sarfon Immortal Ruins sudah sangat kuat untuk memiliki seorang kuasa emperor, jawab Gong Yi penuh hormat dan hati-hati. Kenyataannya, mengatakan bahwa hal itu hanya bisa dihitung dengan satu tangan sudah merupakan hal yang sangat memalukan bagi aliansi abadi Daupil. Kenyataannya, Gong Yi bahkan tidak yakin apakah aliansi abadi Daupil memiliki lima Kaisar Abadi. Selain itu, dia merasa bahwa kemungkinan besar mereka tidak memilikinya. Ketika Mo Uji mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Jika mereka bahkan tidak memiliki lima Kaisar Abadi, hak apa yang dimiliki aliansi abadi Daupil. Setelah beberapa saat, Mo Uji bertanya, Gong Yi, ku dengar bahwa tetuagu dari Sekolah Abadi Bulan Iblis berada di tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut. Selain itu, dia bahkan bertarung dengan Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yong Ying karena labu ungu. Bukankah ini berarti bahwa Sekolah Abadi Bulan Iblis merupakan sekte tingkat puncak? Gong Yi sejenak melupakan identitas Mo Uji sambil mencibir, Sekolah Abadi Bulan Iblis punya Kaisar Abadi. Mereka hanya sesumbar. Kalaupun ada Kaisar Abadi, paling-paling itu adalah Kaisar Abadi pada tahap awal. Aku kenal tetua Gu, dia hanya seorang Kaisar Semu yang telah hidup lama. Mo Uji bertanya dengan ragu, karena Gu bahkan bukan seorang Kaisar Abadi, bagaimana dia bisa bertarung dengan Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yong Ying. Terlebih lagi, dia mampu menyebabkan kerusakan berat pada Yong Ying Immortal Domain. Gong Yi menjawab, wilayah abadi Yong Ying berada pada peringkat terendah di antara tujuh wilayah abadi. Kaisar Surgawi disebut Kui Feng Yun, dan dia hanyalah seorang Kaisar Semu. Wilayah abadi Yong Ying mungkin memiliki seorang Kaisar Abadi, tetapi yang pasti bukan Kaisar Surgawi Kui Feng Yun. Mo Uji terdiam, dia tidak percaya Gong Yi akan berbohong padanya. Satu-satunya kemungkinan adalah informasi yang diterimanya salah. Tidak mengherankan, Dong Hualong hanyalah seorang pelayan di jalanan, informasi yang diterimanya pada dasarnya dari orang-orang di jalanan. Informasi apapun, jika disebarkan terlalu sering, akan terdistorsi. Hal ini terutama berlaku untuk pertempuran seperti ini, demi menambah keseruan, orang yang menyebarkan informasi akan menggambarkan sang pejuang sekuat mungkin. Menyadari keheningan Mo Uji, Gong Yi menjelaskan, sejak zaman kuno, menjadi Kaisar Abadi selalu menjadi hal tersulit untuk dilakukan. Tidak hanya harus memiliki takdir, seseorang juga harus memiliki keberuntungan yang besar. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan memiliki bakat yang baik. Karena sulitnya menjadi Kaisar Abadi, banyak sekte yang secara langsung menyebut Kaisar Semu sebagai Kaisar Abadi. Sebenarnya, ada perbedaan mendasar, seratus Kaisar Semu akan tetap menjadi semut di hadapan seorang Kaisar Abadi. Mo Uji menepuk bahu Gong Yi, Gong Yi, pengetahuanmu sangat berguna bagiku. Terima kasih. Memang, jika dia tidak bersentuhan dengannya sampai batas tertentu, informasi yang diterimanya mungkin tidak akurat. Jangan hanya melihat bagaimana Gong Yi bersikap seperti cucu di depannya. Kenyataannya, latar belakang Gong Yi jauh di luar jangkauan kebanyakan orang jenius. Di akun pemurni pil dari Aliansi Abadi Daupil, hanya gelar ini saja sudah cukup untuk menekan kebanyakan orang. Dan dengan posisi Gong Yi, dia tentu akan mampu memperoleh informasi yang lebih akurat. Gong Yi sedikit kewalahan dengan bantuan itu, apa yang dikatakannya hanyalah pengetahuan umum paling dasar. Mo Ji tidak lagi bertanya kepada Gong Yi tentang keberadaan Labu Ungu. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Saat berjalan menuju pintu masuk cabang Aliansi Abadi Daupil, Mo Ji tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berbalik dan bertanya, Gong Yi, jika kaisar surgawi dari wilayah Abadi Yong Ying itu bukan kaisar Abadi, lalu mengapa wilayah Abadi lainnya tidak menyerangnya? Gong Yi merendahkan suaranya dan menunjuk ke atas, Kudengar di atas tujuh alam abadi, ada langit yang sangat tinggi. Banyak hukum di alam abadi harus mendengarkan langit yang sangat tinggi. Mo Ji tidak meneruskan pertanyaannya, dia punya firasat bahwa dia seharusnya tidak meneruskan pertanyaannya. Lagi pula, bahkan jika dia mau, Gong Yi tidak akan tahu banyak. Semakin banyak yang diketahuinya, semakin Mo Ji merasa bahwa dunia abadi bukanlah surga yang indah. Dunia itu masih dipenuhi anjing dan lalat, dunia itu penuh dengan kotoran. Mo Ji juga tidak menyangka bahwa kolam pelatihan abadi milik aliansi abadi Daupil di reruntuhan abadi Sarfon akan berada di lantai dua. Ini juga satu tingkat di bawah gudang reruntuhan abadi Daupil milik aliansi abadi Daupil. Setelah Gong Yi membawa Mo Ji ke sini, dia berhenti. Dia menunjuk ke sebuah pintu batu besar dan berkata kepada Mo Ji, Penatua Mo, dibalik pintu batu ini adalah kolam pelatihan abadi milik aliansi abadi Daupil kita di reruntuhan abadi Sarfon. Hanya token biok milik seorang penatua yang dapat membukanya. Saya mengerti. Gong Yi, kembalilah ke toko dulu. Setelah aku kembali dari dunia rusak, aku akan datang ke toko untuk mengajarkanmu beberapa teknik Daupil. Mo Ji tahu apa yang dipikirkan Gong Yi. Meskipun sebagian karena rasa hormatnya terhadapnya sebagai tetua dari cabang aliansi abadi Daupil, yang lebih penting, itu karena Gong Yi ingin meningkatkan Daupilnya. Bagi seorang pembuat pil seperti Gong Yi, kultifasi tidaklah sepenting ilmu pil. Baik, terima kasih banyak, tetua. Setelah mendapatkan jaminan dari Mo Ji, Gong Yi meninggalkan aliansi abadi Daupil dengan perasaan puas. Setelah Gong Yi pergi, Mo Ji mengeluarkan token identitas tetuanya dan memasukkannya ke dalam alur di samping pintu batu. Benar saja, saat token identitasnya dimasukkan, pintu batu itu mengeluarkan serangkaian suara, GG. Kemudian, pintu itu perlahan terbuka. Bahkan sebelum dia memasuki pintu batu, Mo Ji bisa merasakan energi spiritual abadi yang sangat padat dan menyenangkan. Mo Ji buru-buru mengeluarkan token identitas tetuanya dan melesat masuk ke kolam pelatihan abadi. Setelah Mo Ji masuk, pintu batu tebal dan berat itu perlahan tertutup. Ini adalah aula yang sangat besar. Di tengah aula, ada kolam besar dengan radius lebih dari 100 meter persegi. Di tengah kolam, ada futon batu yang menonjol. Permukaan kolam itu diselimuti kabut abadi. Energi spiritual abadi ini tidak hanya padat, bahkan mengandung energi dao alami. Mo Ji buru-buru melangkah ke atas futon batu itu dan duduk bersilah. Ke 108 meridiannya semuanya aktif. 108 jalur sirkulasi minor. Kemudian, jalur sirkulasi minor ini membentuk jalur sirkulasi yang besar. Cara menyerap energi spiritual abadi ini langsung menciptakan gelombang energi spiritual abadi yang besar di sekitar Mo Ji. Kabut abadi dari kolam pelatihan abadi tampaknya telah menemukan celah saat menyerbu ke arah lingkungan Mo Ji dengan panik sebelum menghilang ke dalam tubuh Mo Ji. Mo Ji, yang berkultifasi tanpa kendali, bagaikan batu kilangan besar. Tidak peduli seberapa banyak energi spiritual abadi yang mengalir ke arahnya, energi itu akan digiling oleh batu kilangan besar ini dan diubah menjadi kultifasinya sendiri. Setelah Mo Ji mencapai tahap abadi emas menengah, dia jelas bisa merasakan kultifasinya mandek. Sekarang dia berkultifasi dengan gila-gilaan di kolam pelatihan abadi, kultifasinya yang mandek sekali lagi terbuka dan meningkat dengan cepat. Lautan kesadarannya terus meluas, energi unsur abadinya terus mengembun, dan meridiannya terus melebar. 525 5 bulan kemudian, kultifasi tahap abadi emas menengah Mo Ji mencapai batasnya. Di bawah pengaruh energi spiritual abadi yang padat, kultifasinya langsung menembus tahap abadi emas menengah dan maju ke tahap abadi emas tingkat lanjut. Mo Ji merasa bahwa energi spiritual abadi tampaknya telah melemah. Dia berhenti berkultifasi dan membuka matanya untuk menemukan bahwa energi spiritual abadi di sekitarnya memang jauh lebih tipis. Dia tidak bisa berkultifasi lagi. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan menyerap semua energi spiritual abadi di kolam pelatihan abadi. Selain itu, dunia yang rusak akan segera terbuka dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mo Ji berdiri. Tepat saat dia hendak pergi, jantungnya berdebar kencang. Energi spiritual berkumpul dengan cepat di antara kedua alisnya dan mata spiritualnya muncul sekali lagi. Yang membuat Mo Ji sangat terkejut adalah mata spiritualnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan dapat melihat dengan jelas garis besar susunan di dalam kolam pelatihan abadi. Mata spiritualnya memang meningkat seiring dengan kultifasinya. Saat ia mengira mata rohaninya bahkan dapat melihat menembus susunan, hati Mo Ji pun dipenuhi dengan antisipasi. Saat mata rohaninya meningkat ke tingkat tertentu, ia akan mampu meminjam bantuan mata rohaninya bahkan jika ia tidak dapat memecahkan susunan itu. Sebelumnya, dia tidak terlalu peduli dengan mata spiritualnya. Namun sekarang, sepertinya seni sakral ini benar-benar mengesankan. Mo Ji membersihkan dirinya dan berjalan keluar dari kolam pelatihan abadi. Saat dia tiba di lantai pertama ola, Mo Ji melihat Gong Yi menunggunya. Selamat kepada tetua Mo karena sudah keluar. Gong Yi melihat Mo Ji dan melangkah maju untuk menyambutnya dengan gembira. Gong Yi ini memang berpengalaman. Dia benar-benar menunggu di sini sampai dia keluar. Mo Ji berpikir dalam hati bahwa orang seperti itu adalah yang paling cocok untuk mengelola toko. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan sejumlah ramuan abadi dari dunia rusak dan meramuh sejumlah pil untuk dijual Gong Yi. Melihat Mo Ji menganggupkan kepalanya, Gong Yi tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia buru-buru berkata, Hualong sedang berkultivasi secara tertutup di toko. Aku tahu bahwa dunia rusak akan segera dibuka jadi aku bersiap untuk membawa tetuamu. Mo Ji baru saja berniat pergi ke dunia hancur. Ketika mendengar kata-kata Gong Yi, dia langsung berkata, kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Oh ya, apakah terjadi sesuatu saat saya berkultivasi secara tertutup? Gong Yi segera menjawab, Tidak, tetapi seorang jenius tingkat bintang bernama Shen Mu Qing pernah datang berkunjung. Setelah mendengar bahwa kamu sedang menyendiri, dia tidak datang lagi. Ada pula permaisuri abadi Wenlan dari Luoling Immortal Domain yang memperoleh pencerahan di Waterfall River dan menjadi seorang Immortal Emperor. Ia menggunakan harta karun yang luar biasa, Green Cloud Golden Fire Barrier untuk menekan takdir dan menciptakan Waterfall River Immortal Sek. Pada saat yang sama, kami akan mengundang para ahli dari semua lapisan masyarakat untuk menyelenggarakan konferensi Teh Roh Giok Abadi. Mungkin karena Gong Yi tahu dari Dohualong bahwa Tetuamo sangat peduli terhadap segala macam berita, jadi Gong Yi sengaja menggosipkan beberapa berita. Memang, dia menyadari bahwa Mo Wu Ji memiliki ekspresi puas di wajahnya setelah mendengar berita ini. Tempat menuju Broken World tidak jauh dari cabang Sarfon Immortal Ruins milik Pil Dao Immortal Alliance. Saat keduanya berjalan dan berbicara, mereka hanya menghabiskan waktu beberapa saat sebelum tiba. Pena Tuamo, di depan kita ada menara transfer dunia rusak milik reruntuhan abadi Sarfon. Anda hanya perlu menggunakan token identitas Anda untuk masuk. Umumnya, seseorang perlu melakukan perjalanan setengah bulan hingga sebulan sebelum menuju ke Broken World. Dalam kasus ini, ia dapat terlebih dahulu memasuki susunan teleportasi dan kemudian menempati posisi yang baik. Menempati tempat yang bagus tidak hanya terkait dengan reputasi seseorang, tetapi juga sangat bermanfaat bagi tingkat kultifasi seseorang. Gong Yi menunjuk ke menara tinggi di depannya dan memperkenalkannya kepada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji sangat puas dengan sikap Gong Yi, Gong Yi, kamu bisa kembali dulu. Hualong tidak memiliki banyak pengalaman, jadi Anda bisa menjaganya. Saat aku kembali, aku akan membimbingmu menjadi Raja Pil tingkat 4. Gong Yi begitu gembira hingga tangannya mulai gemetar. Meskipun dia tahu bahwa Mo Wu Ji telah mengatakan hal yang salah, dia seharusnya membimbingnya untuk maju dari Raja Pil tingkat 2 menjadi Raja Pil tingkat 3. Namun baginya, hal itu tidak memengaruhinya sama sekali. Setelah sekian tahun, dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi Raja Pil tingkat 3 sejati. Dengan bimbingan seorang Raja Pil kelas terhormat tingkat 4 seperti Mo Wu Ji, maju bukanlah hal mudah. Baik, tetuamu. Gong Yi membungkuh dan berdiri di samping untuk menunggu. Mo Wu Ji berjalan memasuki Menara Transfer. Tolong tunjukkan padaku token undangan Broken World milikmu. Saat Mo Wu Ji masuk, dia dihentikan oleh seorang kultifator dari Menara Transfer. Mo Wu Ji mengeluarkan token identitas tetua dan menyerahkannya. Kultifator itu dengan santai menerima token identitas Mo Wu Ji. Ketika dia melihat bahwa Mo Wu Ji adalah tetua dari cabang aliansi Abadi Daupil di reruntuhan Abadi Sarfon, ekspresinya langsung berubah menjadi penuh hormat. Setelah memeriksa keaslian token Giyok itu dengan saksama, kultifator itu menyerahkannya kembali kepada Mo Wu Ji dengan kedua tangannya, tetua Mo, silakan menuju ke lantai ketiga. Itu memang berguna. Mo Wu Ji menganggup ke arah kultifator ini, menyimpan token Giyok itu, dan berjalan masuk. Saat Mo Wu Ji memasuki tingkat ketiga Menara Transfer, tempat itu sudah dipenuhi orang. Kursi-kursi di sini tampak berlapis-lapis, kursi-kursi yang lebih terang di dekat jendela tampak memiliki 9 bintang terukir di atasnya. Kursi-kursi yang tidak dekat jendela dan lebih luas mempunyai 8 bintang terukir di atasnya. Kursi yang jauh dari jendela memiliki lebih sedikit bintang yang terukir di atasnya, hanya ada 7. Lalu ada 6 dan 5. Kursi di paling luar dan sudut tidak memiliki emblem apapun. Dengan tatapan sekilas, dia bisa mengetahuinya. Mereka yang menduduki kursi dengan lebih banyak bintang adalah para ahli yang spiritualitasnya berputar di sekeliling mereka. Beberapa petani biasa duduk di pinggir, dan beberapa bahkan berdiri. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, Murong Siang Yu, Kiao Kianyan, Ao Tian Cheng. Ada juga Guzijian, yang masih berada di sisi Murong Siang Yu. Mouji tidak mempermasalahkannya. Ada kursi kosong di sini, dan dia tidak akan berdiri di luar. Dia dengan santai mencari kursi di dekat jendela dan duduk. Lagi pula, dia tidak akan langsung pindah. Tempat ini punya pemandangan yang lebih luas, dan setidaknya terasa lebih nyaman. Ketika melihat Mouji memasuki tempat ini, Murong Siang Yu mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti mengapa Mouji datang ke tempat ini. Perlu diketahui bahwa para kultifator di sini bukanlah orang-orang biasa. Bahkan mereka yang bersembunyi di sudut-sudut jalan pun didukung oleh orang-orang. Sisanya adalah jenius bintang lima atau lebih tinggi, atau orang-orang dengan status dan tingkat kultifasi tinggi. Yan Ye, mengapa kamu ada di sini? Kiao Kianyan berinisiatif bertanya. Mouji tertawa, aku sudah mengganti namaku. Aku tidak lagi dipanggil Yan Ye, aku dipanggil Mouji. Kiao Kianyan tidak keberatan jika Mouji mengganti namanya, tetapi melanjutkan, teman Daomo, aku sarankan kamu jangan duduk di sana. Awalnya, dia sangat tidak senang karena Mouji adalah rekan Dao Murong Siang Yu. Namun sekarang, Mouji tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Murong Siang Yu, dan dia juga diusir. Hal ini membuatnya bersimpati dengan Mouji. Terlebih lagi, dia dan Mouji berasal dari tempat yang sama, jadi mereka lebih akrab satu sama lain dibandingkan para kultifator dari tempat lain. Kenapa? Mouji bertanya dengan bingung, mungkinkah kursi ini sudah dipesan oleh seseorang? Kau benar, kursi ini memang sudah dipesan oleh seseorang. Orang yang memesan kursimu adalah aku. Suara yang agak serak terdengar. Setelah itu, seorang pemuda ramping berkulit putih masuk. Mouji berpikir dalam hatinya bahwa orang ini terlalu rapuh, dia hanyalah seorang wanita. Minggirlah, aku tidak akan bertengkar denganmu. Pemuda yang lembut itu berjalan di depan Mouji dan berkata dengan tenang. Mouji sedikit mengernyit. Tatapannya tertuju pada Ao Tian Cheng di dekatnya. Ao Tian Cheng, katakan padaku, apakah kursi di sini bisa dipesan? Kalau memang sudah dipesan, maka aku akan menyerahkan tempat dudukku. Mouji tidak bertanya kepada Gong Yi sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah kursi di Menara Transfer Dunia Rusak dapat dipesan. Jika bisa dipesan, maka memang tidak ada alasan baginya untuk merebut kursi orang lain. Ao Tian Cheng ingin mengabaikan Mouji, tetapi dia masih khawatir Mouji akan bersikap tidak masuk akal. Dia pernah melihat orang ini bersikap tidak masuk akal sebelumnya, dia menggunakan satu bila pisau untuk membelah singa batu dari pavilion harta karun Void Pierser. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu. Kalau orang ini bertarung dengannya di sini, maka dia mungkin tidak akan bisa pergi ke dunia rusak. Mouji adalah seorang tetua dari aliansi abadi Daupil. Bahkan jika dia bertarung di sini, dia masih akan memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia hancur. Kalau orang ini bertarung dengan Huan Siuran, dia hanya bisa menonton sambil bercanda. Saat memikirkan hal ini, Ao Tian Cheng berkata dengan tenang, kursi di sini tidak dapat dipesan. Kursi-kursi ini milik siapapun yang datang lebih dulu. Alasan mengapa tempat duduk Anda dipesan adalah karena tempat duduk di dekat jendela disediakan untuk para jenius bintang sembilan. Ini adalah aturan yang tidak tertulis. Mouji mencapai suatu pemahaman, ini berarti pemuda rupawan di depannya adalah seorang jenius bintang sembilan. Atau lebih tepatnya, jika bukan pemuda rupawan ini yang ada di depannya, seorang jenius bintang sembilan lain akan mampu duduk di kursinya. Meskipun dia bukan seorang jenius tingkat bintang, dia, Mouji, adalah pencipta kultifasi meridian. Dibandingkan dengan seorang jenius bintang sembilan, dia seharusnya tidak terlalu jauh. Terlebih lagi, selama dia punya sumber daya kultifasi yang cukup, dengan 108 meridiannya membentuk jalur sirkulasi besar, lalu kenapa kalau dia adalah seorang jenius bintang sembilan? Dia tidak akan bisa mengalahkannya. Kursi ini sudah disediakan untuknya. Terlebih lagi, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Meskipun Ao Tian Cheng adalah seorang jenius bintang tujuh, dia terkenal dengan emosinya yang meledak-ledak. Kerumunan itu tidak menyangka bahwa orang yang sangat eksplosif itu benar-benar akan menjawab pertanyaan Mouji dengan sangat sabar. Dia bahkan tidak menunjukkan pilih kasih terhadap Huan Siuran. Seketika, semua orang tercengang. Maaf, saya datang lebih dulu. Anda bisa mencari tempat duduk lain. Setelah Mouji tahu bahwa dia tidak bisa memesan tempat duduk, dia tidak ragu untuk menolak permintaan Huan Siuran. Bahkan, dia merasa sedikit tidak senang. Kursi ini didasarkan pada bakat seseorang. Siapa yang bisa yakin bahwa bakat orang ini lebih tinggi darinya? Huan Siuran bertanya dengan dingin, aku ingin tahu dari sekte mana kamu menjadi jenius bintang sembilan. Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Mouji berkata dengan lemah, apakah aku seorang jenius bintang sembilan atau bukan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Siapa yang menetapkan aturan bahwa hanya seorang jenius bintang sembilan yang boleh duduk di sini? Tidak bisakah Ten Star Genuses duduk di sini? Awalnya, Mouji tidak peduli untuk mendapatkan tempat duduk yang bagus. Namun, sekarang setelah dia melihat seorang jenius bintang sembilan berebut tempat duduk dengannya, dia merasa bahwa mendapatkan tempat duduk yang bagus bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan Gong Yi begitu saja. Kalau begitu, biar aku lihat seberapa kuat tulangmu, dan seberapa layak kamu duduk di sini. Nada bicara Huan Siuran masih tenang, tetapi niat membunuhnya tidak salah lagi. 526 Setelah berkata demikian, dia membuka tangannya dan sebuah pedang panjang berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Para kultifator di sekitar diam-diam memperhatikan situasi yang berkembang, semua orang tahu bahwa Mouji sengaja mengejek Huan Siuran. Jenius tingkat bintang tertinggi hanya jenius bintang sembilan, bagaimana mungkin ada jenius bintang sepuluh? Mouji berdiri tanpa ekspresi, dia tidak takut berkelahi. Kakak senior Siuran, harap tunggu. Sebuah suara yang jelas memanggil Huan Siuran saat dia mengikuti Sen Mooking masuk. Salam, saudaramu. Setelah Sen Mooking masuk, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Saat semua orang masih dalam keadaan terkejut, Sen Mooking berbalik dan mengepalkan tangannya ke arah Huan Siuran, Kakak senior Siuran, bisakah kau tunjukkan sedikit muka padaku dan pindah tempat duduk? Alis Huan Siuran berkerut saat niat membunuhnya melonjak. Sen Mooking dan dia hanya berasal dari domain abadi yang sama. Lagi pula, bagaimana jika mereka berasal dari lembah abadi bunga terapung? Mereka bahkan tidak pantas menghadapi wajah Huan Siuran. Tidak peduli siapa orang di depannya, dia bisa lupa soal pindah tempat duduk. Sebelum dia sempat berbicara, dia tiba-tiba mendengar transmisi Sen Mooking, Kakak senior Siuran, teman Daomo ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, adik laki-lakinya secara tidak sengaja terluka oleh Aotian Cheng di pavilion harta karun Voit Pierser. Dia langsung menghancurkan singa batu pavilion harta karun Voit Pierser. Setelah itu, saya secara pribadi melihat penjaga toko pavilion harta karun Voit Pierser mengirimnya keluar. Mengenai Aotian Cheng, saya yakin dia sudah meminta maaf kepadanya. Jadi, kecuali kalau itu masalah besar, saya sarankan agar Kakak senior Siuran tidak menyinggung perasaannya. Ketika Huan Siuran yang marah mendengar kata-kata Sen Mooking, hatinya tersentak dan dia langsung menjadi tenang. Bahkan dia tidak berani langsung menghancurkan singa batu di pintu masuk pavilion harta karun penusuk Voit. Kakak senior Siuran, ini pertama kalinya dia datang keruntuhan abadi Sarfon, jadi ada banyak aturan yang tidak dia ketahui. Saya berharap Kakak senior Siuran akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Murong Siang Yu tiba-tiba berdiri dan mengepalkan tinjunya. Mau uji sedikit bingung, seorang wanita seperti Murong Siang Yu masih memiliki pendiriannya sendiri. Karena hubungan mereka sudah berakhir, mengapa dia membelanya sekarang? Tak lama kemudian, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Seharusnya Murong Siang Yu mengatakan kata-kata itu karena dia masih merasa bersalah. Itu karena dia datang ke sini karena dia. Kalimat ini sama saja dengan membalas rasa bersalah atas kebaikan tersebut. Setelah Murong Siang Yu mengatakan itu, dia langsung berkata kepada mau uji, Yan Ye, cepatlah dan serahkan kursi itu. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Mau uji bahkan tidak berdiri. Pertama, aku sekarang adalah mau uji, dan kedua, aku yang datang ke sini lebih dulu, jadi mengapa aku harus menyerah? Ketiga, aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Tatapan mata Murong Siang Yu berubah dingin dan dia memalingkan mukanya. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot menatap mau uji, apalagi berbicara. Tepat ketika semua orang mengira Huan Siuran hendak bergerak, Huan Siuran tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, karena adik perempuan Sen dan adik perempuan Murong sedang berbicara, maka lupakan saja. Setelah itu, dia berjalan ke kursi lain yang terlihat jelas dan duduk tanpa berkata apa-apa lagi. Ada banyak ahli di Sarfon Immortal Ruins dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Huan Siuran berasal dari pulau surga. Meskipun latar belakangnya luar biasa, ada banyak orang yang lebih luar biasa darinya. Seorang jenius sepertinya pasti tidak akan berhadapan langsung dengan mau uji hanya untuk memperebutkan kursi. Bahkan jika dia ingin memberi mau uji pelajaran, setidaknya dia akan melakukannya di tempat yang sepi. Yang lain bahkan lebih terkejut. Huan Siuran adalah penguasa pulau muda dari pulau surga Akordans dan seorang jenius bintang 9. Mengapa dia harus memberikan Sen Mooking sedikit muka? Terlebih lagi, jika dia merebut kursi mau uji, itu akan lebih menguntungkan baginya. Dari mana datangnya orang dengan bekas luka di wajahnya ini? Akankah dia membuat Huan Siuran mundur selangkah? Namun, Murong Siang Yu memiliki Gu Zijian di sisinya, jadi bukan tidak mungkin bagi Huan Siuran untuk memberinya sedikit muka. Murong Siang Yu juga tidak menyangka Huan Siuran benar-benar akan mempermalukannya. Dia tidak terus memberi pelajaran pada mau uji, dan malah mundur selangkah. Hal ini memberinya kesan yang baik tentangnya. Meskipun dia membantu mengucapkan beberapa patah kata, dia tidak pernah menyangka bahwa Huan Siuran akan mengambil inisiatif untuk mencari tempat duduk lain. Sambil memikirkan hal ini, dia membungkuk sedikit ke arah Huan Siuran, yang menunjukkan bahwa dia menerima bantuan ini. Pada saat yang sama, dia merasa semakin jijik terhadap mau uji. Dibandingkan dengan para jenius tingkat bintang ini, mau uji sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Mau uji tersenyum ke arah Shen Mu King, Peri Shen, mengapa kamu tidak duduk di sampingku? Pemandangan di sini tidak buruk. Shen Mu King sedikit ragu. Secara logika, kursi di samping mau uji disediakan untuk jenius bintang delapan, dan dia hanyalah jenius bintang tujuh. Jika dia tidak duduk, maka jarak antara dirinya dan mau uji mungkin akan semakin jauh. Kursi yang disediakan untuk delapan bintang jenius, dan dia juga dianggap sebagai tujuh bintang jenius. Seharusnya tidak ada yang mencoba merebutnya, kan? Sambil memikirkan hal itu dia tersenyum, kalau begitu aku akan duduk di sini. Setelah Shen Mu King duduk, dia menyampaikan pesan kepada mau uji, saudara mau, Huan Siuran adalah penguasa pulau muda dari pulau surga Akordans. Dia adalah seorang jenius bintang sembilan, dan dia juga berasal dari wilayah abadi luoling sepertiku. Mau uji mengangguk ke arah Shen Mu King, menunjukkan bahwa dia mengerti. Shen Mu King tahu bagaimana bersikap, dan dia adalah wanita yang sangat jeli. Ketika orang-orang di sekitar melihat Shen Mu King duduk di kursi yang disediakan untuk para jenius bintang delapan, mereka semua sedikit terkejut. Banyak orang yang mengenali Shen Mu King, karena Shen Mu King adalah orang yang sangat ramah. Dia akan tersenyum dan berteman dengan siapa saja, dan dia bukanlah orang yang akan membuat musuh. Secara logika, orang seperti dia tidak seharusnya duduk di kursi yang bukan miliknya. Awalnya masih ada ruang untuk berbincang-bincang, tetapi karena mau uji, seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya, masuk, suara-suara diskusi menjadi jauh lebih pelan. Kebanyakan orang tidak mau kepo, lagi pula hal itu bukan urusan mereka, maka mereka memejamkan mata dan beristirahat. Mau uji berdiri di depan jendela, dan saat dia melihat para kultifator datang dan pergi di Sarfon Immortal Ruins, dia merasa sedikit emosional. Meskipun dia tahu bahwa kecepatan kultifasinya sangat cepat, dia tahu bahwa akan memakan waktu yang sangat lama sebelum dia bisa kembali ke bumi. Sekalipun dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu, dia tidak akan mengenal siapapun saat dia kembali ke bumi. Mengenai masalah dirinya yang ditipu oleh kekasihnya, mau uji hanya tersenyum tipis. Waktu akan menghapus segalanya, jadi bagaimana jika Anda mendapatkan segalanya melalui perencanaan. Dalam menghadapi waktu, tak seorang pun bisa menjadi pengecualian, semua orang pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Setidaknya di bumi, tak seorang pun bisa menjadi pengecualian. Satu-satunya penyesalan yang dimilikinya adalah suin. Terlepas dari benar atau salahnya berita Dohualong, dia pasti akan melakukan perjalanan ke kolam abadi kondensasi jiwa di dunia bawah. Kursi ini milikku, minggirlah. Suara seorang wanita membuyarkan lamunan mau uji. Mau uji menoleh dan melihat seorang wanita dengan rambut perak di kepalanya. Niat membunuh langsung muncul di hatinya, dia mengenali wanita ini. Saat itu, dia mengejarnya di luar angkasa selama beberapa bulan, mengejarnya sampai ke ngara luar angkasa, dan akhirnya mendarat di domain setengah abadi. Kalau bukan karena kemampuannya, dia pasti sudah mati di jurang abadi. Wanita berambut putih ini pada pandangan pertama tidak mengenali mau uji, tetapi ketika dia merasakan niat membunuh dari tubuh mau uji, dia langsung mengenali mau uji. Bahkan meskipun dia menduga bahwa tingkat kultifasi mau uji bahkan belum mencapai tahap abadi suan, dia merasa bahwa dia tidak lagi sebanding dengan mau uji. Virasat samar-samarnya memang menjadi kenyataan. Meskipun dia sangat ingin meminta kembali token puncak universal kepada mau uji, dia tidak berani melakukannya. Kursi ini diberikan kepadanya olehku. Jika kepunya amarah, datanglah padaku. Mau uji berkata dengan acu tak acu, dan dengan lambayan tangannya, sebuah pedang lebar berwarna abu-abu muncul di tangannya. Dia bisa mentolerir orang lain, tetapi dia tidak ingin mentolerir wanita yang mengejarnya selama beberapa bulan ini. Orang-orang di sekitarnya langsung tergerak. Sebelumnya, karena Huan Siuran mengalah, mereka tidak berkelahi. Akan tetapi sekarang, seorang wanita dengan temperamen yang lebih berapi-api dari Huan Siuran, jadi mereka pasti akan bertarung. Semua orang mengenali wanita berambut putih ini, dia adalah Nae He, sang jenius bintang delapan dari sekte abadi dewa domain dewa yang misterius. Jangan meremehkannya hanya karena dia seorang jenius bintang delapan, bahkan jika dia seorang jenius bintang sembilan, dia tidak akan menempatkan mereka di matanya. Terlebih lagi, domain abadi dewa selalu misterius, jadi tidak ada seorang pun yang mau menyinggung perasaannya. Di sampingnya, Huan Siuran juga bersemangat, dia juga berharap Mouji dan Nae He akan bertarung. Meskipun Mouji tidak bergerak, Nae He dapat merasakan gelombang niat membunuh yang berkobar ke arahnya. Hati Nae He tersentak, orang ini memang telah tumbuh dewasa, dan dari penampilannya, dia bukanlah seseorang yang bisa dia ajak berurusan. Dia yakin jika dia berani bertindak di sini, orang ini benar-benar akan membunuhnya. Terlebih lagi, dia telah merasakan kelicikan Mouji, orang ini terlalu berbahaya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Nae He berkata dengan tenang, ini adalah menara transfer ke dunia yang rusak. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Dengan itu, dia mengambil inisiatif untuk duduk di kursi lain. Melihat pihak lain tidak akan bergerak, Mouji hanya bisa menyimpan harta ajaibnya. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bergerak, lagi pula dia seorang yang lebih tua, bahkan jika mereka bertarung, dia harus berada di pihak yang benar. Kalau dia berinisiatif melakukan tindakan di sini, berarti dia salah. Dia tidak menyangka wanita ini benar-benar akan mundur, hal ini membuatnya sedikit kecewa. Mouji kecewa? Begitu pula Ao Tian Cheng. Haha, saudara Mo, kau memang selangkah lebih maju dariku. Tepat saat Mouji menyimpan pedangnya, Cha Kai masuk. Shen Muqing tahu mengapa Cha Kai mengenal Mouji. Tetapi yang paling mengejutkan Shen Muqing adalah mundurnya Nae He, wanita ini sangat sombong. Bahkan saat menghadapi seorang jenius bintang sembilan, dia tidak akan mundur. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mundur saat menghadapi Mouji. Shen Muqing tidak menyesal tidak menyelidiki asal-usul Mouji, dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia pasti akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Kalau saja Mouji tahu bahwa dia sedang menyelidikinya, maka kesan yang dia miliki terhadapnya hanya akan semakin buruk. Dia telah melakukan kesalahan pada Mouji sekali, dan dia tidak ingin melakukan kesalahan kedua. Murong Siang Yu mulai merasa aneh, sepertinya mundurnya Huan Siuran bukan karena permohonannya. Pada saat ini, dia tidak bisa bertanya pada Mouji apa alasannya. Beberapa hari berlalu, dan jumlah orang berkurang. Kursi-kursi di lantai tiga menara transfer pada dasarnya terisi penuh. Mouji, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tertarik oleh alunan musik surgawi, ia membuka matanya. Ia melihat cahaya kemasan samar bersinar dari atas, mendarat di tengah ruangan. Mouji mahir dalam arai Dao, dia langsung merasakan spiritualitas Dao transfer dalam cahaya ini. Melihat tidak ada seorang pun yang bergerak, Mouji pun tidak bergerak. Setelah waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar, token giok turun dan melayang di depan semua orang. Ada juga token giok yang mengambang di depan Mouji. Mouji mengangkat tangannya untuk mengambil token giok itu, sebenarnya ada angka, tiga, yang terukir di sana. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, semuanya, masuklah ke dalam susunan transfer sesuai dengan nomor token giok Anda. 527. Angka di tangan Mouji adalah tiga, dan dia juga orang ketiga yang memasuki susunan transfer. Saat arai teleportasi penuh, cahaya kemasan redup berputar dan ruang menjadi kabur. Setelah beberapa waktu, Mouji merasakan sesuatu yang kokoh di bawah kakinya. Ia tahu bahwa ia telah mencapai tujuannya. Kemauan spiritual Mouji menyapu keluar dan dia segera menyadari bahwa dia berada di hutan belantara. Energi spiritual abadi di sekitarnya masih sangat padat, dan ruang di depannya dipenuhi riak-riak. Kehendak spiritual Mouji terhalang saat ia mencoba menggunakannya. Dari apa yang terlihat, riak-riak ini seharusnya berasal dari tingkat ketiga dunia rusak. Hanya saja, belum terbuka. Tak lama kemudian, Mouji menemukan kultifator lain yang dipindahkan bersamanya. Setiap kultifator berada di posisi yang tetap. Dan dia ada di barisan depan antrian. Ini seharusnya menjadi keuntungan posisi yang disebutkan Gong Yi. Namun, Mouji merasa bahwa keuntungan ini tidak penting. Berdiri di depan paling-paling akan memungkinkan mereka masuk lebih awal. Karena dia sudah ada di sini, Mouji merasa tidak akan ada bedanya apakah dia masuk lebih awal atau lebih lambat. Beberapa hari berlalu, tepat saat Mouji mulai bosan menunggu, runes fasial di depannya mulai bergetar hebat. Serangkaian suara gemuruh terdengar, dan retakan tiba-tiba muncul pada polas fasial yang bergetar hebat. Lantai ketiga akan segera dibuka. Bahkan Mouji pun mulai bersemangat. Bum-bum, kakak, tali-tali itu tiba-tiba putus, dan ruang berkabut muncul di depan semua orang. Tepat saat Mouji hendak berdiri, dia merasakan aura Dao yang pekat mengalir ke arahnya. Dia bahkan belum mulai berkultivasi, tetapi tingkat kultivasinya sebenarnya meningkat di bawah aura ini. Pada saat ini, Mouji akhirnya mengerti arti dibalik kata-kata Gongyi. Jadi ada manfaat seperti itu sebelum setiap level dunia rusak terbuka. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia tidak bisa memasuki dunia rusak saat ini. Bahkan jika dia bisa, Mouji tidak akan keberatan berkultivasi dengan ganas. Bukan hanya Mouji, yang lain juga mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Aura primitif dari formasi alam ini adalah yang paling cocok untuk budidaya. Bahkan jika seseorang berada di lingkaran besar tahap abadi Suan, selama dia tidak mengalami kesengsaraan untuk maju ke tahap abadi Yi Agung, hal itu tidak akan memengaruhi dia memasuki tingkat ketiga. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya posisi. Mouji berada di garis depan, jadi dia secara alami memperoleh keuntungan paling banyak. Wajah Huan Siuran berubah muram. Dia tahu bahwa ketika dunia rusak dibuka, akan ada beberapa manfaat. Dia tidak menyangka manfaat lantai ketiga akan jauh lebih baik daripada lantai sebelumnya. Sekalipun dia tidak berkultivasi, dia dapat menggunakan aura primitif dari formasi alami ini untuk menggandakan kekuatannya. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal memberikan jabatannya kepada Mouji. Sekarang karena dia ada di barisan belakang, manfaat ini jauh, jauh lebih kecil. Mouji sudah berada di tahap kemasan abadi tingkat lanjut. Sekarang setelah dia diselimuti oleh energi yang berkali-kali lipat lebih tinggi daripada energi di kolam pelatihan kemasan, dia menyerap dan mengolahnya dengan ganas. Dalam waktu singkat, dia mencapai puncak tahap kemasan abadi. Saat Mouji hendak melangkah maju, aura itu melemah. Mouji berhenti berkultivasi, begitu pula para kultivator lainnya. Mereka semua berdiri dan bergegas ke ruang di depan mereka. Tentu saja, Mouji tidak akan ketinggalan. Dia tidak yakin tentang asal-usul dunia rusak, tetapi energi dari pembukaan dunia rusak memungkinkannya untuk maju ke puncak tahap abadi emas dalam waktu yang singkat. Jelas, dunia rusak adalah tempat yang bagus. Saat ia memasuki tingkat ketiga dunia rusak, Mouji dapat merasakan energi yang murni. Ramuan abadi tingkat rendah menutupi seluruh gunung sejauh mata Mouji bisa melihatnya. Kadang-kadang bahkan ada beberapa ramuan abadi tingkat 3 dan tingkat 4. Ini memang tempat yang bagus. Mouji menarik nafas dalam-dalam, dan tidak ragu untuk mengirimkan ramuan abadi ini ke dunia abadi miliknya. Terlepas dari mereka masih hidup atau tidak, ramuan abadi tingkat rendah ini akan menjadi miliknya untuk memperindah lingkungan. Beberapa kultivator berjalan melewati Mouji. Ketika mereka melihat bahwa Mouji bahkan menginginkan ramuan abadi sampah ini setelah memasuki level ketiga dunia rusak, mereka menggelengkan kepala dengan jijik dan bergegas pergi. Di mata mereka, Mouji adalah orang yang belum pernah melihat dunia. Mouji tidak mempermasalahkannya. Setelah menyimpan ramuan abadi itu, dia mengubah arahnya dan melaju kencang. Seberapa luas tingkat ketiga dari dunia rusak. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang datang, mereka tidak akan mampu menjarah semua barang bagus di seluruh dunia. Mouji ingin membuka rumah pil. Sepanjang jalan, selama dia melihat ramuan abadi, dia tidak akan melepaskannya. Ramuan abadi di sini, bahkan yang tingkatannya rendah, jauh lebih berharga daripada ramuan abadi di Hundred Flowers Manor. Meskipun ada banyak ramuan abadi tingkat rendah di Hundred Flowers Manor, sebagian besarnya dibudidayakan secara buatan. Di sisi lain, ramuan abadi di sini benar-benar alami. Tidak ada tanda-tanda campur tangan manusia. Bahkan jika mereka meramu pil dengan mutu unik, efeknya akan jauh lebih tinggi. Setengah bulan berlalu, ramuan abadi di dunia abadi Mouji telah menumpuk seperti gunung. Yang membuatnya sedikit kecewa adalah ramuan abadi terbaik di dunia keabadian hanya tingkat 6. Sebagian besar dari mereka berada di bawah tingkat 6. Sedangkan untuk ramuan abadi tingkat 7, bahkan tak ada satu tangkai pun. Bagaimanapun, dengan begitu banyak ramuan abadi, dia pasti bisa naik ke raja pil tingkat 6. Yang kurang darinya dalam daupil bukanlah wawasan. Yang kurang darinya adalah persediaan ramuan abadi yang tak terbatas untuk dipraktikannya. Pada hari ini, saat Mouji sedang menggali beberapa tangkai bunga lobak biru tingkat 5, beberapa sosok melintas melewati kehendak spiritual Mouji. Mouji tidak mempermasalahkannya. Ada banyak orang yang memasuki level ketiga dunia rusak, dan dia sering bertemu dengan banyak orang. Meskipun tingkat kultivasinya sangat rendah, karena perilakunya yang aneh di menara transfer, tidak banyak orang yang dengan santainya maju untuk berbicara omong kosong dengannya. Ketika kelompok orang kedua dan ketiga melintas di arah yang sama, Mouji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pasti ada harta karun yang muncul. Kalau tidak, semua orang tidak akan bergegas ke arah yang sama. Saat dia masuk, dia sendirian. Dia tidak membentuk tim, jadi dia tidak punya informasi khusus. Terlepas dari harta apapun itu, demi menarik begitu banyak pembudidaya, Mouji segera menyerah pada gagasan menggali tanaman obat abadi secara perlahan. Ada banyak waktu di sini, dan ada banyak tanaman obat abadi. Dia punya banyak waktu untuk menggali. Namun, tidak banyak harta karun yang sebenarnya. Jika dia melewatkannya, akan sangat disayangkan. Mouji segera mengeluarkan pesawat terbangnya dan mengejar mereka. Sedangkan pesawat ulang alik terbangnya adalah peralatan abadi kelas 7. Itu digunakan untuk melarikan diri, jadi itu benar-benar tidak berguna di tempat ini. Dua jam kemudian, Mouji berhenti. Sudah ada sekelompok orang di sini. Sekelompok orang ini mengelilingi gundukan tanah dan batu. Dao arai milik Mouji telah mencapai level Master Arai kelas 3. Saat dia melihat gundukan tanah dan batu ini, dia tahu bahwa ini adalah arai alami. Susunan alam ini juga sangat tersembunyi. Mouji yakin bahwa jika dia kebetulan melewati tempat ini, dia mungkin tidak dapat melihatnya. Dari kelihatannya, pasti ada ahli arai dao di antara orang-orang di sini. Mereka benar-benar menemukan arai alami di sini. Mouji tetap menggunakan kapal terbangnya dan berjalan di antara kerumunan. Ketika dia tiba di depan gundukan tanah dan batu ini, dia langsung mengerti. Gundukan tanah dan batu ini memancarkan gelombang energi logam yang kuat. Bahkan para kultifator yang tidak mengerti arai dao akan dapat menebak bahwa ada sesuatu di balik gundukan tanah dan batu ini, dan itu adalah harta karun logam. Ada banyak tanda-tanda serangan di luar gundukan tanah dan batu. Jelas, tempat ini pernah diserang sebelumnya. Susunan alam ini sangat kokoh, tidak rusak. Tepat saat Mouji mengamati susunan alam ini, seorang pria berwajah hitam dengan perawakan rata-rata berdiri. Ia berkata kepada seratus lebih kultifator di sini, Aku baik citian dari sekolah abadi lautan luas. Pasti ada harta karun berjenis logam di dalam susunan alam ini. Selain itu, saya menduga bahwa susunan ini adalah dimensi saku. Bahkan mungkin ada banyak jenis barang berharga di dalamnya. Kami juga telah menyerang susunan ini sebelumnya, tetapi akan sulit untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Saya sedikit ahli dalam arai dao. Saya bersedia memimpin serangan terhadap arai alami ini. Seorang wanita berdiri dan berkata, Kakak senior bay adalah seorang jenius puncak dari sekolah abadi lautan luas. Kami tentu saja mempercayai kata-katamu. Setelah wanita itu, orang lain berdiri dan berkata, Kami setuju. Kami telah menyerang susunan alam ini selama sehari semalam. Sampai sekarang, belum ada satu pun reaksi. Jelas, susunan ini bukanlah sesuatu yang dapat dirusak dengan paksa oleh orang-orang selevel kami. Akan sangat bagus jika saudara bay menguasai arai dao. Mouji merasa ada sesuatu yang familiar dalam energi berjenis logam ini. Namun, dia tidak dapat mengingat apa itu. Bay Citian melanjutkan, Terima kasih banyak atas apresiasi semua orang. Saya yakin saya dapat membawa semua orang untuk memecahkan susunan alami ini dalam waktu enam jam. Namun, saya punya satu permintaan kecil. Yaitu, setelah susunannya rusak, izinkan saya menjadi orang pertama yang memilih. Tentu saja, saya hanya bisa memilih satu per satu. Apa yang dipikirkan semua orang? Sepakat. Sepakat. Tidak ada objek. Perkataan Bay Citian langsung mendapat persetujuan semua orang. Meskipun ada banyak kultifator jenius di sini, tidak banyak yang ahli dalam arai dao. Sekarang setelah level ketiga Broken World dibuka, ada banyak hal baik di dalamnya. Jika semua orang membuang-buang waktu mereka di sini, itu tidak akan ada gunanya. Tetapi jika mereka pergi begitu saja, mereka tidak akan rela. Jadi ketika Bay Citian mengusulkan ini, tak seorang pun yang tidak setuju. Mouji, di sisi lain, tidak peduli. Jika dia adalah orang yang menghancurkan susunan ini, dia juga akan mampu melakukannya. Dia bahkan tidak perlu enam jam. Eh, tunggu dulu. Mouji tiba-tiba teringat benda apa saja yang ada di dalam susunan ini. Karena memang begitu, aku akan mulai membagi kelompok-kelompok. Sebelum Bay Citian sempat menyelesaikan ucapannya, dia disela, saya tidak setuju. Kalimat, saya tidak setuju, terlalu tiba-tiba. Begitu dia mengatakannya, tatapan semua orang tertuju pada Mouji. Banyak orang yang mengenali Mouji. Mouji adalah seseorang yang bahkan Nai He Takuti dan Huan Siuran tidak ingin menyinggungnya. Meskipun tak seorang pun mengungkapkan apapun, mereka semua memperhatikan Mouji dengan saksama. Pada saat ini, ketika Mouji mengatakan bahwa dia tidak setuju, kerumunan menjadi tenang. 528 Kalau saja ada Dewa Emas yang berani menyuarakan ketidaksetujuannya, sudah ada yang menyerang. Terhadap Mouji, yang memiliki latar belakang misterius, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun. Wajah Bay Citian berubah dingin, dia juga mengenali Mouji. Dia tidak menyangka Mouji akan mencuri perhatiannya saat ini. Tidak peduli seberapa misterius latar belakang Mouji, seorang dewasuan seperti dia tidak akan takut pada Dewa Emas biasa di depannya. Sahabat abadimu, meskipun aku tidak tahu latar belakangmu, aku dapat menebak bahwa itu tidak sederhana. Tempat ini ditemukan oleh semua orang, dan kau dianggap yang terakhir. Sekarang setelah kami akan menghancurkan tempat ini untuk mendapatkan harta karun, apa hakmu untuk menghentikan kami mendapatkan harta karun itu? Nada bicara Bay Citian dingin, dan mengandung jejak niat membunuh. Mouji mencibir, orang ini benar-benar jahat, hanya dengan satu kalimat, dia mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak puas terhadapnya. Kalau sekarang ada yang menyerangnya, dia mungkin akan dikepung dan diserang semua orang. Kadang-kadang, ketika ada terlalu banyak orang, bahkan misteri kecil pun tidak terlihat di mata mereka. Melihat para kultifator di sekitarnya tidak dalam suasana hati yang baik, Mouji terkekeh, dasar idiot. Apa aku bilang aku akan menghentikan semua orang untuk menyerang? Apa maksudmu dengan mengatakan aku yang terakhir? Ada banyak lagi pembudidaya di sini, dan saya bukan satu-satunya. Jangan bilang kalau setelah kita memecah susunan ini, yang berikutnya akan mendapat bagian yang lebih kecil. Setelah memberikan beberapa tetes mata pada Bai Chitian, Mouji meninggikan suaranya dan berkata, Alasan mengapa aku menghentikan semua orang adalah karena aku punya cara untuk menghancurkan susunan ini dalam waktu yang lebih singkat. Bai Chitian menatap Mouji dengan nada mengejek, Apakah kau tahu susunan macam apa ini? Tahukah Anda bahwa susunan alami biasanya tidak memiliki jejak? Semua serangan akan berubah menjadi ketiadaan. Kau hanya seorang suan imortal biasa, dan kau berani bicara omong kosong tentang menghancurkan susunan ini. Mouji berkata dengan tenang, ku dengar kau berkata bahwa kau akan membutuhkan waktu enam jam untuk menghancurkan susunan ini. Setelah sekian lama, sudah terlambat. Aku hanya butuh waktu satu jam untuk menerobos formasi ini. Sahabat abadi mau benar-benar hanya butuh waktu satu jam untuk menghancurkan susunan ini. Seorang pemuda bertubuh tinggi dan berjanggut bertanya dengan sungguh-sungguh. Mouji hanya perlu melihat satu kali pada orang ini untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang pria yang sangat berbakat. Dari riak-riak spiritual di sekitar orang ini, Mouji dapat mengetahui bahwa orang ini setidaknya seorang jenius bintang tujuh, atau bahkan jenius bintang delapan. Benar sekali, aku yakin aku bisa menghancurkan susunan ini dalam waktu satu jam, kata Mouji dengan bangga. Baiklah, asalkan sahabat abadi mau mampu menghancurkan formasi ini dalam waktu satu jam, aku, Chen Hu, menjamin bahwa kau akan menjadi orang pertama yang mengambil sesuatu setelah kita masuk. Pria berjanggut itu tidak ragu untuk berkata. Jika Mouji tidak ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan barang itu, maka mustahil baginya untuk melompat keluar saat ini. Oleh karena itu, dia dengan lugas menyatakan motif Mouji. Mulut Bai Chitian berkedut beberapa kali. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Dia memerlukan waktu enam jam untuk menghancurkan formasi tersebut, sedangkan pihak lainnya hanya memerlukan waktu satu jam, yang berarti seperenam waktunya. Di level ketiga dunia rusak, seberapa berharganya waktu di awal? Semua orang tahu bahwa harta karun yang sesungguhnya akan ditemukan pada periode awal. Setelah periode ini berakhir, semua orang akan menemukan hal-hal baik. Mouji tidak berdiri dalam upacara. Dia mengeluarkan beberapa bendera formasi dan meletakkannya di sekitar tumpukan batu. Setelah menyusun total 49 bendera susunan, dia berhenti dan berkata, saya telah menyusun 49 bendera susunan. Sahabat abadi, silakan berdiri di depan setiap bendera susunan dengan dua orang. Kalian semua, berdiri di sampingku. Bai Chitian berpikir bahwa Mouji benar-benar tahu cara menghancurkan susunan alam ini. Sekarang setelah dia melihat metode Mouji, dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dengan metode Mouji dalam membubarkan serangan, akan aneh jika dia dapat menghancurkan susunan ini dalam waktu satu jam. Chen Hu berkata dengan suara yang jelas, sahabat abadi, bentuklah kelompok yang terdiri dari dua orang. Ikuti instruksi sahabat abadi Mou. Dia sendiri berdiri di samping Mouji. Mouji tidak mempermasalahkannya. Ia menunggu semua orang berdiri dengan benar, lalu menghunus pedangnya dan berkata, sebentar lagi, aku akan memimpin serangan kepangkalan formasi. Orang-orang di sampingku akan menyerang area yang sama denganku. Saat aku mengatakan, serang, teman-teman abadi yang berdiri di depan 49 bendera formasi akan menyerang pada saat yang sama. Dengan itu, pedang di tangan Mouji memancarkan cahaya pedang panjang saat menebas. Semua orang memperhatikan pedang Mouji. Semua orang di sini ingin menghancurkan susunan ini, tetapi pada saat yang sama, mereka ingin tahu seberapa kuat Mouji sebenarnya. Cahaya pedang Mouji panjangnya setidaknya 30 meter. Saat cahaya pedang itu turun, sepertinya akan membelah kehampaan menjadi dua. Meskipun pedang Mouji sangat kuat, orang-orang di sekitarnya menghela napas lega. Ini karena pedang Mouji memang kuat. Dari penampilannya, dia memang berada di tahap Golden Immortal. Dia lebih kuat dari Golden Immortal rata-rata, tetapi bukan tipe eksistensi yang bisa melawan Suan Immortal. Setelah Mouji memulai serangannya, orang-orang yang berdiri di samping Mouji juga mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerang tempat yang sama dengan Mouji. Dibandingkan dengan kultifator Suan Abadi lainnya, kekuatan serangan Mouji sedikit lebih lemah. Mouji tampaknya tidak peduli dan terus menebas ke bawah. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan begitu banyak orang yang menyerang susunan ini, mengapa dia perlu menggunakan kekuatan penuhnya? Paling-paling dia hanya menggunakan 20% kekuatannya. Lagipula, ada banyak ahli yang mengawasi di mana-mana. Dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, dia telah menyinggung Bai Chitian itu. Setelah menyerang selama 2 hingga 3 menit penuh, Mouji tiba-tiba berteriak. Boom! Para kultifator lainnya sudah menunggu Mouji untuk memberi perintah. Saat Mouji mengucapkan kata, boom, cahaya pekat dari harta karun ajaib melesat ke berbagai arah. Hanya dalam satu tembakan, semua orang bisa mendengar serangkaian ledakan. Semua orang sangat terkejut. Mouji bahkan berteriak, serang dengan kekuatan lebih. Boom! 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 Ratusan harta ajaib lainnya berjatuhan. Kaca! Suara retakan yang jelas terdengar. Tumpukan puing-puing asli menghilang dan gerbang gunung besar muncul di depan semua orang. Haha! Teman abadi Mo memang benar. Tidak perlu bicara selama satu jam. Bahkan tidak butuh waktu setengah dupa untuk membuka segelnya. Ayo, kita masuk dan melihat-lihat. Chen Hu terkeke saat dia berjalan memasuki gerbang gunung bersama Mouji. Di balik gerbang gunung, ada aula besar. Di tengah aula, ada meja batu. Di atas meja batu, ada beberapa benda. Mouji tidak terkejut. Pasti ada masalah dengan susunan di dalam tumpukan puing ini. Itulah sebabnya ada aura logam. Kalau tidak, bahkan jika dia memahami susunan alamnya ini, dia tidak akan mampu memecahkannya dalam waktu singkat. Bai Chitian bergegas maju. Dia bahkan berhasil merebut benda itu di depan Mouji dan Chen Hu. Mouji tidak berusaha merebutnya. Kehendak spiritualnya telah memindai beberapa benda di atas meja batu. Semua benda ini memiliki segel. Bahkan jika Bai Chitian berhasil merebutnya, dia tidak akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Chen Hu berkata dengan lemah, teman abadi Mou, silakan ambil barangnya. Bai Chitian juga melihat ada segel pada beberapa benda di atas meja batu. Meskipun dia tidak sabar untuk membuka segel dan mengambil salah satu kotak biyok, dia tidak punya pilihan selain menunggu Mouji mengambil langkah pertama. Kemurahan hati Chen Hu membuat Mouji memandangnya dengan pandangan berbeda. Meskipun Mouji akan mengambil kotak biyok itu meskipun orang lain tidak setuju, karena Chen Hu sudah mengatakannya, Mouji tentu saja tidak ingin ikut campur. Melangkah maju, dia membuat beberapa segel tangan. Segel itu langsung hancur. Mouji dengan mudah mengambil kotak biyok itu dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat kotak biyok itu diambil, energi logam di sekitarnya menghilang. Ketika Mouji melihat Mouji langsung mengambil kotak biyok itu, matanya memerah. Jika bukan karena dia tidak bisa bertarung di sini, dia pasti sudah menyerang Mouji. Hanya ada tiga benda di sini. Selain kotak biyok yang diambil oleh Immortal Friend Mou, ada juga buku petunjuk teknik dan harta karun ajaib berbentuk pagoda. Kita punya lebih dari seratus orang di sini, bagaimana kita akan membagi mereka? Meskipun masih ada dua item di atas meja, tidak ada yang bergerak. Tatapan mata Chen Hu tertuju pada Mouji. Sebelum Mouji sempat berkata apa-apa, Bai Chitian berkata, jika ada banyak barang, sahabat abadi Mou dapat mengambil salah satunya. Namun, sekarang hanya ada tiga item. Saya sarankan agar Immortal Friend Mou mengeluarkan item-item itu terlebih dahulu. Semua orang akan menawar dan Immortal Friend Mou akan mendapatkan kristal abadi terbanyak. Bagaimana menurut Anda? Mouji melirik Bai Chitian dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, omong kosong. Huff, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku, Bai Chitian, tidak. Bai Chitian sudah lama menunggu untuk mencari masalah dengan Mouji. Sekarang Mouji telah secara langsung memanggilnya omong kosong, bagaimana dia bisa mentolerirnya. Mouji juga ingin menyingkirkan orang yang penuh kebencian ini. Dia juga tahu bahwa meskipun dia melakukannya di sini, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Bai Chitian. Dia mengabaikan Bai Chitian dan mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan, yang pasti bukan hanya tiga benda ini saja. Karena dibalik benda ini, masih ada batasan. Dengan itu, Mouji melangkah maju dan mengayunkan pedang di tangannya. Ledakan. Terdengar ledakan lagi. Di bagian belakang Aula, sebuah halaman benar-benar muncul. Di tengah halaman, hanya ada satu pohon buah. Mouji menghancurkan batasan itu dan aroma abadi yang pekat pun tercium keluar. Ini adalah buah daur raja abadi yang menguras. Beberapa suara berteriak bersamaan. Semua orang menyadari bahwa pohon di halaman itu adalah pohon buah daur raja abadi yang menguras. Tidak hanya itu, ada lebih dari seratus buah di pohon ini. Haha, itu memang buah daur raja abadi yang menguras. Chen Hu terkekeh. Jelas, dia sangat puas dengan hasil ini. Buah daur raja abadi penguras adalah buah abadi tingkat tujuh. Buah ini dapat dikonsumsi langsung atau diramu menjadi pil raja abadi penguras. Pil raja abadi yang menguras adalah pil abadi tier tujuh yang sesungguhnya. Benda ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ini karena tujuan pil ini adalah untuk membantu Dewa Luwagung memperoleh wawasan tentang daur abadi dan melangkah ke tahap raja abadi. Seorang raja abadi adalah seorang ahli dengan tahta daur. Tidak peduli seberapa kuat seorang Dewa Luwagung, tetap saja ada perbedaan kualitatif antara mereka dan seorang raja abadi. Menurut perkiraanku, buah daur raja penguras abadi di pohon ini berusia setidaknya seratus ribu tahun, kata seorang Dewa Suan yang kurus dengan emosional. Semakin tua buah daur raja penguras abadi, semakin bernilai pula buah itu. Buah daur raja penguras abadi yang berusia seratus ribu tahun adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Sahabat abadi Mo, kaulah yang menemukan halaman ini, dan kau juga yang merusaknya. Bagaimana kita harus membaginya? Tatapan mata Chen Hu tertuju pada Mo Uji saat dia berbicara. Mo Uji mengepalkan tangannya ke arah kerumunan dan berkata, Sahabat abadi, total ada 131 buah daur raja penguras abadi di pohon ini. Kami memiliki total 122 orang di sini. Saya sarankan agar setiap orang mendapatkan satu buah daur raja penguras abadi. 529. Lalu bagaimana dengan buah daur raja abadi penguras yang ekstra? Seseorang bertanya. Mo Uji mengepalkan tangannya dan berkata, Aku harap kau bisa memberiku semua buah daur raja penguras abadi tambahan. Saat Mo Uji mengucapkan kata-kata ini, bahkan Chen Hu yang memiliki kesan baik terhadap Mo Uji, pun memasang ekspresi jelek di wajahnya. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Mo Uji adalah orang yang menemukan halaman belakang, itulah sebabnya dia mengizinkan Mo Uji untuk membagikannya. Ini untuk memberi Mo Uji muka. Jika Mo Uji membaginya seperti itu, maka dia terlalu egois. Meskipun semua orang setuju untuk memberikannya kepada Mo Uji, Mo Uji tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Lagipula, orang-orang di sini tidak ada hubungannya dengan Mo Uji, jadi mengapa mereka semua harus diberikan kepada Mo Uji? Kekei, Daoyou Mo seharusnya mengatakan bahwa semuanya akan diserahkan padamu. Bukankah lebih baik jika kami bekerja untukmu secara cuma-cuma? Baik Chitian, yang bisa memahami Mo Uji, mencibir. Sahabat abadi Mo, aku yakin jika kau menginginkan sisa buah daur raja penguras abadi, kau pasti punya alasan, kan? Seorang pemuda yang dikelilingi oleh spiritualitas berjalan keluar dan berkata dengan suara rendah. Mo Uji tidak mengenali orang ini, tetapi dia yakin bahwa orang ini adalah seorang jenius tingkat bintang. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki spiritualitas seperti itu di sekitarnya. Teman-teman abadi, saya yakin setiap orang sangat penasaran dengan latar belakang saya. Dengan itu, Mo Uji mengeluarkan token Giyok yang melayang di depannya. Semuanya, kalian akan tahu saat melihat token identitasku. Aku adalah seorang tetua dari aliansi abadi Pildao, peruntuhan abadi Sarfon. Pada saat yang sama, aku memiliki hubungan dekat dengan kaisar pil tingkat 7 dari aliansi abadi Pildao, Nong Yong. Melihat Mo Uji mengeluarkan token identitas tetua, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Seorang tetua muda dari aliansi abadi Daupil benar-benar mengubah pandangan dunia semua orang. Mo Uji sudah menjadi tetua dari aliansi abadi Daupil cabang tanduk tajam di usia yang masih sangat muda. Hal ini membuat orang lain percaya bahwa Mo Uji memiliki hubungan dekat dengan kaisar pil Nong Yong. Kalau tidak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Huan Si Uran tidak berani bertindak terhadap Mo Uji, dan mengapa Nae He tidak berani melakukan apapun pada Mo Uji. Seorang tetua dari aliansi abadi Daupil, dan hubungan dekat dengan kaisar pil Nong Yong, itu memang mengesankan. Tidak seorang pun menduga bahwa identitas Mo Uji adalah palsu, karena hanya jika Mo Uji memiliki identitas ini, semua yang terjadi sebelumnya dapat dijelaskan. Melihat semua orang terintimidasi olehnya, Mo Uji mengangkat tangannya dan menyapu token identitas tetua, aku tahu bahwa semua orang di sini adalah murid sekte besar, dan akan mudah bagimu untuk mendapatkan pil. Namun, saya yakin tidak semua dari kalian akan bisa mendapatkan pil dengan mudah. Misalnya, pil Raja Abadi yang menguras. Mendengar perkataan Mo Uji, Chen Hu dan para kultifator lainnya tampaknya memahami sesuatu. Mereka menatap Mo Uji dengan heran dan bertanya, Penatua Mo, maksudmu? Mo Uji berkata dengan yakin, tebakan semua orang benar. Maksudku, jika semua orang memberiku buah Raja Penguras Abadi ini, aku akan meminta Kaisar Pil Nong Yong untuk meramu sejumlah pil Raja Penguras Abadi untuk semua orang secara gratis. Tentu saja, ada syaratnya. Aku tidak akan bertanggung jawab atas ramuan abadi tambahan, dan aku hanya akan memberimu empat pil Raja Abadi Penguras Perbaj. Meminta Kaisar Pil Nong Yong untuk meramu pil untuknya adalah sebuah kebohongan. Mo Uji hanya pernah bertemu Kaisar Pil Nong Yong sekali, dan yang ditemuinya bahkan bukan Nong Yong sendiri, melainkan seutas keinginan spiritualnya. Alasan mengapa Mo Uji berani mengucapkan kata-kata seperti itu adalah karena dia yakin bahwa dia bisa menjadi Kaisar Pil Tingkat 7 dalam waktu singkat. Jika sebelum memasuki dunia rusak, dia tidak akan berani memiliki pikiran seperti itu. Namun setelah memasuki dunia rusak, menjadi Kaisar Pil Tingkat 7 bahkan tidak terlalu menjadi tekanan baginya. Dengan warisan daupilnya, dan akumulasi begitu banyak ramuan abadi, akan aneh jika dia tidak bisa menjadi Kaisar Pil Tingkat 7. Orang harus tahu bahwa dia sudah menjadi Raja Pil Tingkat 5. Benarkah kata-kata sahabat abadimu? Chen Hu pun bertanya dengan gelisah. Pil Raja Abadi yang menguras adalah Pil Abadi Tingkat 7 yang digunakan untuk maju ke tahap Raja Abadi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh Kaisar Pil Tingkat 7. Di seluruh dunia abadi, Kaisar Pil Tingkat 7 dapat dihitung dengan jari. Sekalipun ada beberapa Kaisar Pil, siapakah yang akan membantu seorang pejalan kaki sepertimu untuk meramu Pil Raja Abadi yang menguras? Dengan kata lain, bahkan jika seorang jenius tingkat bintang ingin meminta Kaisar Pil untuk meramu Pil Raja Penguras Abadi, ia akan membutuhkan bantuan sektenya. Jika sebuah sekte meminta seorang Kaisar Pil untuk meramu Pil, maka harga yang harus mereka bayar bukan hanya sebagian kecil Pil, bahkan mungkin lebih berharga dari Pil itu sendiri. Mouji berkata bahwa dia akan memberikan empat Pil Raja Penguras Abadi, ini tidak ada bedanya dengan memberikannya secara cuma-cuma. Perlu diketahui bahwa satu tumpuk penuh Pil Raja Penguras Abadi hanya berisi enam Pil. Seorang Kaisar Pil hanya meminta dua Pil, jadi apalagi yang bisa diminta. Biasanya, jika Anda meminta seseorang untuk meramu Pil, kandungannya akan menjadi 50%, dan Anda bahkan perlu membayar sejumlah besar uang. Bahkan dengan semua ini, kau tak akan mampu meramu Pil Raja Penguras Abadi. Bagaimanapun juga, aku, Mouji, adalah seorang tetua dari aliansi abadi Daupil, jadi bagaimana mungkin aku berbohong? Lagi pula, saya akan membuka toko di Sarfon Immortal Ruins, jadi siapapun bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Tentu saja, jika tidak semua orang setuju, maka anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Jika setiap orang bersedia membagi buah Daupil Raja Penguras Abadi yang tersisa, aku tidak keberatan, kata Mouji Lugas. Penatua Mo, bagaimana jika aku tidak menginginkan Pil Raja Penguras Abadi? Seorang kultifator suan abadi yang berpenampilan biasa mengepalkan tangannya dan berkata, Mouji segera mengerti, Pil Raja Penguras Abadi memang berharga, tetapi bagi orang-orang di sini, Pil itu terlalu jauh. Pil Raja Abadi Penguras digunakan untuk maju ke tahap Raja Abadi, dan sebagian besar orang di sini adalah dewasuan. Mungkin bagi semua orang, Gren Yi True Pil lebih penting. Saat memikirkan hal ini, Mouji tersenyum tipis dan berkata, Jika ada teman abadi yang tidak menginginkan Pil Raja Abadi yang menguras, aku bersedia meramu dua Pil untukmu secara gratis. Apakah kamu menginginkan Pil Sejati Gren Yi atau Pil Abadi Gren Luo? Tidak akan ada masalah. Karena jumlah Pil maksimal untuk kedua Pil ini adalah 12, saya bisa memberi Anda 8 Pil. Baiklah, saya, Min Zi Hao, setuju, kata kultifator yang mengajukan pertanyaan itu tanpa ragu. Pil Sejati Gren Yi adalah Pil untuk maju ke tahap Abadi Gren Yi, sementara Pil Abadi Gren Luo adalah Pil Abadi tingkat 6 untuk maju dari tahap Abadi Gren Xi ke tahap Abadi Gren Luo. Meskipun tidak seberharga Pil Raja Abadi yang menguras, Pil ini juga sulit diperoleh. Saya juga setuju. Saya setuju. Kerumunan petani menyatakan persetujuannya. Di mata Mouji, sangatlah normal bagi para kultifator ini untuk setuju. Jika dia, dia juga akan setuju. Sebagai seorang kultifator biasa, apalagi yang ia inginkan dari buah daor Raja Penguras Abadi. Bahkan jika barang-barang lainnya dikeluarkan, tidak semua orang akan bisa mendapatkan banyak. Hanya orang bodoh yang tidak setuju membantu Mouji meramu Pil seperti itu. Jika mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan seorang ahli dari aliansi Abadi Daupil untuk membantu mereka meramu Pil seperti itu. Chen Hu juga mengepalkan tangannya dan berkata, saya juga setuju. Melihat semua orang setuju, Bai Citian tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Chen Hu berkata terus terang, Sahabat Abadi Mo, mengapa kau tidak bicara dengan Kaisar Pil Senior Nong Yong dan memintanya untuk memberi kita lima Pil saat ia meramu Pil Raja Abadi yang menguras. Selain itu, harta karun pagoda ini akan menjadi milik Sahabat Abadi Mo. Sedangkan untuk teknik huruf Giok, setiap orang dapat mengukir salinannya dan memberikan aslinya kepada Sahabat Abadi Mo. Perkataan Chen Hu juga sangat tidak berdaya. Bagaimanapun, semua orang dapat mengukir salinan teknik tersebut, tetapi harta karun ajaib hanya dapat diberikan kepada satu orang. Mouji berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak punya pilihan. Lagi pula, aku meminta bantuan senior Nong Yong. Jika aku hanya meninggalkan satu Pil, bahkan aku tidak akan bisa membawanya. Di masa mendatang, jika ada orang yang datang ke rumah Pil saya untuk membeli Pil, saya bisa memberi Anda diskon 10%. Oh benar, rumah Pil saya disebut pengadilan Pil Tianji. Pil Raja Abadi yang menguras adalah Pil Abadi yang strategis. Mouji ingin mendirikan sekte Tianji, jadi setiap Pil Abadi ini sangat berharga. Bagaimana mungkin dia menyerahkan lebih dari 100 Pil hanya untuk harta karun ajaib pagoda? Dia pasti tidak akan melakukannya. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Kita akan melakukan apa yang dikatakan Daoyou Mo. Daoyou Mo, pergilah dan petik buah Daor Raja Abadi yang menguras. Kami akan mengukir huruf Giyok itu. Chen Hu sangat lugas. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan surat Giyok dari segel dan membiarkannya melayang di udara. Untungnya, surat Giyok ini tidak memiliki segel apapun. Kehendak spiritual setiap orang dapat melihat isi surat Giyok tersebut. Ini sebenarnya adalah surat Giyok Arai Dao. Ketika banyak orang melihat surat Giyok ini, mereka langsung kehilangan minat. Meskipun hanya salinan, tidak diketahui apakah mereka akan membacanya. Pada saat ini, Mo Uji telah memetik 121 buah dari pohon buah Daor Raja Abadi yang menguras. Pada saat yang sama, ia meletakkan masing-masing dari 100 buah ini ke dalam kotak Giyok dan menyerahkannya kepada semua orang. Setelah itu, dia langsung menggali pohon buah Daor Raja Abadi yang menguras dan mengirimnya ke dunia kekalnya. Semua orang di sini kira-kira sama kuatnya dengan dia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mo Uji tidak perlu khawatir tentang dunia abadi miliknya yang akan terungkap. Chen Hu menyerahkan surat Giyok teknik dan harta karun ajaib pagoda kepada Mo Uji. Kemudian, dia berkata, Sahabat abadi Mo, bagaimana kami akan menemukanmu untuk meramupil di masa mendatang? Mo Uji sudah memikirkan hal ini. Ia mengambil beberapa batu Giyok dan dengan santai memurnikan lebih dari 100 token Giyok. Setelah itu, ia memberikan masing-masing token Giyok tersebut dan berkata, token Giyok ini memiliki jejakku. Jika saatnya tiba, semua orang dapat menggunakan token Giyok ini untuk menemuiku di pengadilan Pil Tianji. Kalian juga dapat pergi ke cabang Sarfon Aliansi Abadi Pil Dao untuk menemuiku. Ada satu hal yang perlu saya tegaskan. Bahkan jika Anda ingin meramupil, itu akan terjadi dua tahun kemudian. Itu wajar saja. Bahkan tanpa Mo Uji mengatakannya, seseorang sudah mengerti. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke Broken World. Siapa yang begitu bodoh untuk kembali secepat itu? Semua orang bubar. Meskipun Mo Uji adalah orang yang paling diuntungkan dengan hancurnya barisan pertahanan, yang lain tidak kecewa. Mereka tidak hanya memperoleh buah Dao Raja Penguras Abadi, mereka bahkan memperoleh janji dari Kaisar Pil. Mo Uji bahkan lebih puas. Meskipun dia harus meramu beberapa ratus pil, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hasil yang diperolehnya sendiri. Terlebih lagi, ketika dia mempelajari Dao Pil, dia juga perlu meramupil secara terus-menerus. Mo Uji berjalan kurang dari beberapa ratus mil sebelum dia berhenti. Dia bisa merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Benar saja, saat Mo Uji berhenti, sosok Bai Citian muncul di hadapannya. Dia langsung menghalangi jalan Mo Uji dan berkata dengan tenang, Penatua Mo, aku tahu latar belakangmu tidak sederhana. Memang benar aku tidak bisa menyentuh seorang Penatua dari aliansi Abadi Dao Pil. Namun, setelah kamu memasuki batasan itu, kotak diok pertama yang kamu ambil itu berguna bagiku. Aku harap kamu bisa memberikannya kepadaku. Jika kamu butuh kompensasi, jangan ragu untuk bertanya. Bahkan jika kau menginginkan buah Dao Raja Penguras Abadi milikku, aku dapat memberikannya padamu. Mo Uji mencibir dalam hatinya. Dia sudah lama merasakan niat membunuh dari Bai Citian. Bai Citian ini berada di tahap Suan Immortal tingkat lanjut. Mo Uji saat ini berada di puncak tahap Golden Immortal. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk melangkah ke tahap Suan Immortal. Jika mereka bertarung, dia benar-benar tidak takut pada Bai Citian ini. Jadi kenapa kalau dia seorang jenius tingkat bintang? Dia tidak peduli. 530 Sebelum Mo Uji sempat mengatakan apapun, ia bisa merasakan hawa membunuh membuncah dari lubuk hatinya. Meskipun Bai Citian tidak bergerak sedikitpun, Mo Uji tidak ragu untuk melesat dan berteleportasi menjauh dari posisi awalnya. Teleportasi adalah salah satu kartu trufnya dan Mo Uji telah menggunakannya bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini karena dia sangat peka terhadap bahaya. Hampir di saat yang sama saat Mo Uji berteleportasi, sambaran petir abu-abu langsung mengiris bayangan Mo Uji menjadi dua. Hati Mo Uji tersentak saat ia melihat seekor binatang iblis aneh berdiri di kejauhan. Kepala binatang iblis ini seperti kepala ular berbentuk segitiga. Yang paling aneh adalah binatang iblis ini memiliki mahkota bilah sepanjang beberapa inci di kepalanya. Mo Uji yakin bahwa matanya tidak mempermainkannya, itu adalah mahkota pedang. Bahkan saat dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai mahkota pedang ini, dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dan aura yang mengerikan. Binatang iblis ini tingginya setidaknya 1,5 meter dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Selain kepalanya yang berbentuk segitiga dan mahkota bilahnya, sebenarnya ia hanya memiliki tiga kaki. Orang sebesar itu benar-benar berhasil menyelinap menyerangnya dan dia baru menyadarinya di saat-saat terakhir. Kalau bukan karena teknik teleportasinya, dia pasti sudah terbunuh oleh binatang iblis ini. Hal ini membuat Mo Uji teringat pada Suai Guo miliknya, benda ini tampaknya jauh lebih kuat daripada Suai Guo. Hah! Melihat Mo Uji menghindari serangan diam-diam Black Crown Beast, Bai Citian berseru kaget. Tepat saat dia hendak mengeluarkan harta sihirnya untuk menangkap Mo Uji, dia merasakan cahaya bilah tajam menebas ke arahnya. Cahaya pedang yang tajam dan kuat itu tampaknya telah mengunci ruang seluas 300 meter di sekitarnya. Perasaan mati yang menyesakkan menyelimuti tubuh dan pikiran Bai Citian. Bagaimana ini bisa menjadi cahaya bilah? Ini hanya laki bilah yang dapat menghancurkan ruang itu sendiri. Hanya dengan pedang ini, Bai Citian tahu bahwa dirinya telah ditipu oleh Mo Uji. Saat dia menyerang barisan pertahanan, Mo Uji mungkin bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya. Tingkat kekuatan ini tidak jauh lebih lemah darinya, faktanya, tidak lebih lemah darinya. Bahkan, niat membunuh Mo Uji bahkan lebih kuat darinya. Awalnya, dia mengira membunuh Mo Uji akan menjadi tugas yang mudah. Baru sekarang Bai Citian menyadari betapa bodohnya dia. Jika dia tahu bahwa Mo Uji begitu kuat, dia tidak akan datang sendirian bahkan jika dia ingin membunuh Mo Uji. Tetapi sekarang, dia tidak punya jalan keluar. Domain Bai Citian melonjak keluar. Dia ingin menggunakan domainnya untuk menekan Mo Uji, lalu dia akan menggunakan seni sakral terkuatnya. Pada saat yang sama, Blade Crown Beast milik Bai Citian juga menerkam ke arah ruang di antara mereka berdua. Di mata Bai Citian, tidak peduli seberapa padat energi unsur abadi milik Mo Uji, domain Mo Uji masih lebih lemah dari domain abadi suan miliknya. Selama dia dapat menekan momentum bila Mo Uji, dia akan mampu menemukan strategi baru. Saat dua wilayah kekuasaan mereka saling berbenturan, Bai Citian merasa seolah-olah wilayah kekuasaannya telah jatuh ke dalam ruang kematian. Suatu kekuatan seperti pusaran air menyapu, perlahan-lahan melahap dan menghancurkan wilayah kekuasaannya. Bagaimana mungkin domain tahap abadi suan miliknya lebih lemah dari domain tahap abadi emas milik Mo Uji? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius bintang kelas atas. Boom! Cahaya pedang itu tiba-tiba terpantul, menghantam tongkat perunggu merah halus milik Bai Citian. Energi unsur abadi meledak di udara. Bai Citian merasakan gelombang energi unsur abadi yang deras mengalir ke arahnya. Energi unsur abadinya meledak, dan pada saat yang sama, sebuah jimat muncul di tangannya. Setelah itu, dia melihat Mo Uji terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Dalam kepanikannya, Bai Citian menghela napas lega. Ternyata itu hanya kepala tombak yang terbuat dari lilin. Off! Aliran darah bercecaran keluar, dan Mo Uji terjatuh ke tanah. Anda! Mata Bai Citian memerah saat menatap Mo Uji. Baru sekarang dia mengerti mengapa Mo Uji begitu lemah. Jadi itu memang disengaja. Tadi, Mo Uji tidak ingin membunuhnya, melainkan binatang mahkota pedangnya. Pada saat itu, Glad Crown Beast tergeletak di tanah dan tidak bernapas lagi. Binatang mahkota pedang ini adalah sumber kehidupan Bai Citian, dan telah berusaha keras untuknya. Namun, ia dibunuh begitu saja oleh Mo Uji. Bagaimana mungkin Bai Citian tidak marah? Setelah pedang abu-abu di tangan Mo Uji ternoda darah, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Bagi Mo Uji, dia harus membunuh binatang mahkota pedang ini. Kalau saja dia tidak sensitif dengan niat membunuh, dan teknik teleportasinya, dia pasti sudah disergap oleh binatang mahkota pedang ini. Kalau saja dia tidak terbelah menjadi dua oleh Blade Crown Beast, sekalipun dia tidak mati, dia tetap akan jatuh ke tangan Bai Citian. Bagaimana Mo Uji bisa melupakan permusuhan seperti itu? Terlebih lagi, saat ia bertarung habis-habisan dengan Bai Citian, Blade Crown Beast ini akan menjadi ancaman besar. Jadi, sejak awal, dia menggunakan domainnya untuk menekan Blade Crown Beast, lalu menggunakan penjara spasial padanya, membunuhnya dalam satu tebasan. Mati demi aku. Bai Citian yang geram langsung mencabut jimat di tangannya. Tongkat perunggu merahnya juga menyapu ribuan bayangan tongkat ke arah Mo Uji. Dua naga ilusi yang terbentuk dari bayangan tiang membuka mulut mereka, satu di kiri dan satu di kanan, menutup rute pelarian Mo Uji. Jika Mo Uji mundur, itu sama saja dengan masuk ke kantong Bai Citian. Dengan Blade Crown Beast miliknya yang terbunuh, kemarahan Bai Citian tak terbayangkan. Namun, Bai Citian bukanlah orang bodoh yang hanya tahu cara marah. Dia juga tahu betapa kuatnya Mo Uji. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh Blade Crown Beast miliknya dalam satu tebasan. Meskipun tingkatan Blade Crown Beast miliknya tidak tinggi, ia datang dan pergi tanpa jejak, ia merupakan binatang iblis yang paling sulit ditangkap. Untuk dapat membunuh Blade Crown Beast miliknya dalam satu tebasan, meskipun itu penyergapan, bukanlah hal yang mudah. Pada saat ini, dia telah memperlakukan Mo Uji sebagai musuh terbesar dalam hidupnya. Sejak awal, Mo Uji sama sekali tidak berpikir untuk mundur. Bukan saja dia tidak melarikan diri, dia bahkan melangkah maju ke arah Bai Citian setelah pukulan itu. Pukulan Mo Uji terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak sederhana sama sekali. Aura yang membakar itu membelah jalan di angkasa. Pukulan ini adalah salah satu seni sakralnya, domain cruising fish. Ledakan, dentuman, dentuman. Tinju penghancur domain berbenturan dengan dua bayangan tiang ilusi Bai Citian. Ledakan terdengar di udara, seolah-olah beberapa rudal meledak di tempat yang sama. Bahkan kekosongan itu pun meledak menjadi riak-riak, dan bergetar tiada henti. Karena tinju penghancur domain milik Mo Uji, tongkat perunggu merah milik Bai Citian mulai bergetar. Itu langsung diblokir di udara. Mo Uji, yang berada di tengah ledakan, tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menggambar tanda roda misterius ke arah Bai Citian. Jurus Pamungkas Mo Uji, Roda Kehidupan dan Kematian. Saat roda kehidupan dan kematian muncul, tidak ada jalan mundur. Pada saat ini, udara mulai gelap. Bai Citian tiba-tiba ingin menenangkan diri dan melihat pemandangan di kejauhan. Dia benar-benar ingin berhenti dan mengenang masa-masa indah di masa lalu. Ia melihat sebuah roda bundar yang indah. Di dalam roda itu, terdapat berbagai macam warna. Warna-warna ini adalah kejayaan dan kenangan masa lalunya. Pada saat yang sama, ia melihat warna abu-abu tambahan di dalam roda yang indah itu. Warna abu-abu ini tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, sama sekali tidak bernyawa. Ini adalah seni sakral. Saat Bai Citian memikirkan ini, dia merasakan warna abu-abu itu membekas di dadanya. Aura kematian menyerbu ke arahnya. Mata Bai Citian dipenuhi ketakutan. Dia menyesal, dia menyesal datang ke sini untuk menghentikan Mo Uji. Dia menyesal menggunakan jimat kematian untuk membunuh Mo Uji. Kalau saja dia tidak mengaktifkan jimat kematian itu, dia pasti tidak akan begitu tidak berdaya untuk melarikan diri. Bahkan melawan roda bundar pembunuh pasti milik Mo Uji, dia masih dapat melarikan diri. Namun, kini semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa lagi mengambil jimat yang telah ia kirimkan. Bai Citian masih seorang jenius tingkat bintang dari sekolah abadi lautan luas. Ketika dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian, dia merasa lega. Matanya menjadi tenang saat dia menatap Mo Uji dengan dingin. Memangnya kenapa kalau Mo Uji yang membunuhnya? Dia akan tetap dikubur bersamanya. Setelah Mo Uji menggunakan roda kehidupan dan kematian, seluruh tubuhnya terasa lemah. Hampir pada saat yang bersamaan, ia merasakan ancaman kematian. Hah! Sebelum Mo Uji bisa melarikan diri, dia merasakan energi dingin menusuk ke dalam tubuhnya. Meskipun tubuhnya tampak baik-baik saja di permukaan, Mo Uji merasa seolah-olah tubuhnya telah terbelah. Pada saat berikutnya, Mo Uji terkejut. Cahaya bilah dingin yang tak terdeteksi telah menembus tubuhnya. Meridiannya terbelah oleh energi dingin ini. Setiap kali energi dingin ini membelah meridian, kekuatannya tampaknya meningkat beberapa tingkat. Tidak bagus, dia telah ditipu. Seharusnya jimat itu yang merencanakan sesuatu yang merugikannya. Kalau Mo Uji masih tidak tahu kalau dirinya telah dijebak, maka dia benar-benar bodoh. Mo Uji yakin bahwa jika dia tidak menemukan tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri, saluran penyimpanan unsur, saluran penyimpanan roh, dan bahkan saluran vitalitasnya akan rusak. Kemudian dia akan mengikuti jejak Bai Chitian. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji meraih cincin penyimpanan Bai Chitian. Sosoknya melesat dan dia melarikan diri dari tempat asalnya. Setengah jam kemudian, Mo Uji tidak punya pilihan selain berhenti. Kerusakan pada meridiannya semakin parah. Jika bukan karena saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan rohnya, dia tidak akan bisa melarikan diri ke tempat ini. Meskipun Mo Uji tahu tempat ini berbahaya, dia hanya bisa masuk ke bawah tanah dan memasuki dunia kekalnya. Saluran vitalitasnya terus-menerus mulai memulihkan kekuatan hidup yang sedang dilahap. Saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan rohnya mulai bersirkulasi dengan cepat. Di satu sisi, mereka menahan pertumbuhan energi dingin di dalam tubuhnya, dan di sisi lain, mereka memperbaiki meridiannya yang rusak. Tidak lama setelah Mo Uji pergi, seorang pemuda berjubah hitam tiba di tempat dia bertarung dengan Bai Chitian. Mata pemuda berjubah hitam ini sedikit jahat, dan memancarkan cahaya yang sangat mempesona. Tatapannya tertuju pada Blade Crown Beast yang terbunuh oleh pedang Mo Uji. Kemudian, tatapannya beralih ke Bai Chitian yang pucat pasi dan tak bernyawa. Setelah beberapa saat, pemuda berjubah hitam ini bergumam pada dirinya sendiri, kau memang kuat. Seorang kultifator Golden Immortal disergap oleh Blade Crown Beast, dan bahkan diserang oleh mendiang suan immortal Bai Chitian. Namun, ia masih mampu membunuh Bai Chitian dan Blade Crown Beast, lalu melarikan diri. Namun, aku tahu kau pasti terluka parah. Kalau tidak, mayatmu pasti sudah terbakar. Kalau begitu, aku akan membantumu kali ini. Kuharap aku tidak menemukanmu. Saat aku menemukanmu, anggaplah dirimu tidak beruntung. Dengan itu, pemuda berjubah hitam itu melemparkan dua bola api, membakar Blade Crown Beast dan Bai Chitian. Kemudian, sosoknya melesat, dan dia benar-benar mengejar ke arah yang ditinggalkan Mo Uji. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia berhenti. Tempat yang dia singgahi hanya berjarak puluhan meter dari dunia abadi Mo Uji. Pada saat ini, keinginan rohaninya tampaknya telah merasuki sekelilingnya, mencari ke seluruh tempat. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.